Kita naik pangkat, naik jabatan, dan bisa mencapai yang setinggi-tingginya. Bapak dan Ibu, mari kita mulai. Profil aledikti, Sumatera Utara. Tugas kami, Bapak dan Ibu, sekali lagi peningkatan mutu penyelenggaraan. Diharapkan kita semakin baik, terutama ditinjau dari akreditasi. Baik itu akreditasi institusi maupun akreditasi prodi. Yang kedua, ini tim kita Bapak dan Ibu, sudah banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua bahwa kita siap melayani Bapak dan Ibu. Kemudian, ini fungsi kita ada tujuh Bapak dan Ibu yang kiranya bahwa salah satunya adalah di dalam fasilitasi mutu pengelolaan yang akademik, kita bekerjasama dengan Bapak dan Ibu untuk melayani Bapak dan Ibu naik pangkat, naik jabatan fungsional, kemudian pindah home base, kemudian sertifikasi dosen, dan seterusnya. Itu bagian dari poin nomor tiga yang berkaitan dengan fasilitasi mutu penyelenggaraan di bidang akademik. Yang pertama, pemetaan kita lakukan setiap tahun. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mutu penyelenggaraan yang koordinasinya dengan badan penyelenggaraan. Kemudian yang keempat, kesiapan penyelenggaraan mutu eksternal, akreditasi prodi, dan akreditasi perluan tinggi. Evaluasi pelaporan kita lakukan. Yang keenam, pengelolaan data dan informasi mutu serta pelaksanaan administrasi LFD. Ini visi-visi kita, Bapak dan Ibu. Di tahun ini mungkin akan kita kurangi visinya, kita kurangi misinya, karena kita akan ikut visi-visi yang ada di Kemdikbud. Kita berharap ini bisa menjadi pertanda bahwa kita orientasinya kepada pelayanan, dan dengan ini kita upayakan yang terbaik, yang transparan, tepat waktu, dan tidak diskriminasi. Kita berharap bisa tanggap terhadap keluhan Bapak dan Ibu, dan bisa dilakukan melalui macam-macam. Bapak dan Ibu juga bisa berkeluh kesah ke saya untuk berkaitan dengan apapun. Saya akan tanggapi dan saya akan tanyakan ke kawan-kawan berkaitan dengan pertanyaan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini profil PTS kita saat ini, tahun 2020. Sekarang tinggal 223. Semula itu kalau tahun 2012 sekitar 269, kemudian tahun 2004 tahun yang lalu itu sekitar 240-an, sekarang 223. Sudah banyak yang tutup, banyak yang bergabung, banyak juga yang menyatu. Jadi bersatu dalam satu pelayanan tinggi, kalau bergabung dua pelayanan tinggi menjadi satu yang baru. Jadi universitas kita naik, sekarang sudah 39, institut 11, sekolah tinggi turun 87, akademik juga jauh turun, biasanya 109, sekarang politenik juga sudah ada 13. Jumlah prodis seluruhnya 1.124. Saya kira ini kemajuanlah bagi kita, karena dengan pelayanan tinggi yang semakin kecil, prodinya semakin besar. Saya kira ini pertanda bahwa menambah jumlah prodi adalah yang terbaik dibanding menambah pelayanan tinggi. Bapak dan Ibu yang saya melihatkan, ini jenjang prodi kita, sekarang kita punya S3, ada tiga. Dua di Universitas Prima, satu di Universitas Medan Area. Kemudian S2 kita ada 61, semakin banyak, profesi kita 40, S1 kita ada 719, D426, dan seterusnya. Nah, itulah 1.124 itu. Mudah-mudahan semakin banyak lagi prodi-prodi yang akan dibuka, dan mudah-mudahan banyak lagi teman-teman yang semangat untuk mengerjakan dan membuat prodi S3. Untuk prodi S3, Bapak dan Ibu, dibutuhkan dua orang guru besar minimal, yang tiga lagi dari dokter. Bapak dan Ibu, ini akreditasi institusi kita. Sekarang sudah ada satu, semenjak tahun 2019, sudah ada satu yang A, yang B38, 59, yang C, dan masih banyak yang belum, ada sekitar 52 persen yang belum terakreditasi. Kita berharap tahun ini atau tahun depan, semua institusi kita, perubahan tinggi kita bisa terakreditasi sehingga layak mengeluarkan ijazah atau memberikan ijazah kepada lulusannya. Mudah-mudahan ini bisa diperlakukan setahun ini, tahun depan, atau dua tahun lagi paling tidak, sehingga semua PDS kita bisa terakreditasi. Penyebaran wilayah, ada 23 kompeten kota yang memiliki, apa namanya, memiliki perubahan tinggi, tapi ada 10 juga yang tidak memiliki, terutama untuk teman-teman yang di Medan, yang banyak, bisalah untuk berpikir kalau memang mahasiswa tidak datang untuk kuliah, mungkin sudah berpikir lebih baik lagi untuk bisa memindahkannya ke 10 kabupaten kota yang belum memiliki perubahan tinggi. Bapak dan Ibu, ini penyebaran perubahan kita tersebar dengan luas, mudah-mudahan masih banyak lagi yang tidak kita lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tempat di mana semua mahasiswa kita bisa kuliah. Cukup banyak, Bapak dan Ibu. APK kita hanya 34 persen, Bapak dan Ibu, jadi ini cukup sedikit sebetulnya. Diharapkan target kementerian itu dengan Mas Menteri yang sekarang, targetnya 50 persen dari seluruh tamatan SMA-SMK, sekolah menengah, itu diharapkan 50 persennya ikut kuliah di seluruh perubahan tinggi yang ada di Indonesia ini dan di Sumatera Utara. Jumlah mahasiswa kita 304 ribu, dan sayangnya masih banyak juga yang non-aktif, sekitar 76 ribu yang non-aktif. Ada hampir 1.500 yang cuti dan selebihnya itu aktif kuliah, seperti biasa. Dosen kita, ini yang paling penting, Bapak dan Ibu. Dengan jumlah PTS yang 223 itu, Bapak dan Ibu, dosen PNS-DPK kita ada 731, dosen tetap kita, tetap tayasan kita ada 10.000 lebih, dan dengan perjanjian kerja ada 216, dan dosen tidak tetap ada 2.475, yang lain-lain ada 20. Ini pertanda bahwa memang harus diakui, semakin banyak dosen PNS-DPK kita yang pensiun, kemudian tinggallah sekarang 731. Tapi dosen tetap kita, semakin banyak ada 1.001 lebih. Kalau dihitung-hitung, Bapak dan Ibu, ini bisa menjadi sekitar 13.000 dosen kita secara keseluruhan. Bapak dan Ibu, ini jumlah dosen kita juga, yang terdiri atas dan tetap yayasan, yang aktif, yang sedang belajar, yang tugas belajar, yang izin belajar, dan ini juga untuk dosen PNS-DPK, ini dosen tetap yayasan, dan yang lainnya. Harus diakui bahwa yang tugas belajar dan izin belajar itu hanya sekitar 300 orang dari 13.000 dosen kita itu. Jadi sangat sedikit, Bapak dan Ibu, terutama untuk yang sedang S2, sudah lama S2, lebih dari 5 tahun, marilah sama-sama kita berpikir untuk segera pergi S3. Mintalah dana biasiswanya, saya kira itu bisa bagus untuk kita manfaatkan menjadi S3. Nah, ini untuk dosen tetap yayasan saja, Bapak dan Ibu, ini ada sekitar 10.000 lebih, itu lektor kepalanya hanya 210, dan guru besarnya 12 orang. Jadi sangat sedikit, Bapak dan Ibu, yang bisa menjadi guru besar saat dari dosen tetap yayasan. Saya undang Bapak dan Ibu untuk termotivasi, untuk bisa lebih banyak yang naik pangkat, naik jabatan fungsional, dari asisten lali ke lektor. Jadi kita masih punya sekitar 3.000 lagi yang di posisi asisten lali, dan mudah-mudahan ini bisa semakin meningkatlah dengan adanya diskusi seperti yang kita lakukan ini. Jadi dari 3.000 ini kita berharap bisa naik pangkat, lebih banyak lagi yang akan kita urus. Jadi ada 3.000 dosen kita yang siap-siap untuk naik pangkat. Bapak dan Ibu, dua tahun Bapak dan Ibu berada di asisten lali, sudah bisa naik ke lektor kepala. Yang penting, hukumnya cukup. Kita tunggu, Bapak dan Ibu, di si patent kita untuk datanya, lalu kami akan undang para reviewer kita untuk bisa menilainya. Kalau memang sudah. Ini secara keseluruhan, Bapak dan Ibu, sekarang kita punya 49, datanya ini data sebelum 49 itu guru besar, lektor para 574. Itu teman-teman, secara keseluruhan ada 3.456. Kita berharap bisa semuanya menjadi lektor kepala dengan adanya diskusi melalui daring seperti ini. Ini kualifikasi akademik, Bapak dan Ibu. Seperti yang saya sebutkan, S3 kita itu sebetulnya banyak, ada 590. Walaupun belum sampai 1.000, tapi cukup banyak untuk menjadi guru besar. Kita berharap yang 900.000 orang inilah, yang sudah S2, untuk bisa menjadi S3, dan menambah jumlah S3 kita, dan suatu saat beliau-beliau inilah yang kita harapkan bisa menjadi guru besar. Bapak dan Ibu, itu yang saya sampaikan berkaitan dengan dosen kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semangat untuk menjadi guru besar. Untuk yang asistenali yang sekarang, saya berharap bisa segera untuk mengurus pangkatnya. Inilah tempat di mana kita diskusi, curhat, dan sebagainya. Mudah-mudahan semua masalah yang ada di Bapak dan Ibu berkaitan dengan kenaikan jabatan fungsional, impasing, dan seterusnya, bisa diselesaikan hari ini. Bisa didiskusikan, carikan jalan penyelesaiannya. Dan mudah-mudahan semua dosen kita yang ikut tayangan ini, ikut VIKON ini, bisa naik pangkat segera, naik jabatan fungsionalnya. Untuk teman-teman yang tidak bisa ikut, yang ikut di saluran YouTube kita, selamat datang untuk acara ini. Terima kasih sudah ikut serta. Mudah-mudahan ini juga menambah semangat kita untuk kepastian kita naik pangkat. Karena kita hanya bisa menerima Bapak dan Ibu sekitar 300-an. Kemarin menurut Ibu Lely sudah 300 lebih yang mendaftar. Mudah-mudahan hari ini yang mendaftar semua ikut. Dan teman-teman yang berada live streaming di YouTube bisa juga belajar, kemudian memahami, dan jangan lupa mengaplikasikannya dengan mengirimkan borangnya ke sifatan kita. Untuk bisa kita naikkan jabatan fungsional. Ini layanan kita Bapak dan Ibu, dibagi tiga. Layanan utama, pemetaan mutu perguruan tinggi, berdasarkan kriteria dari BANPT. Tujuh standar sudah kita lakukan tahun lalu. Mungkin tahun ini kita gunakan sembilan kriteria. Kemudian layanan fasilitasi, mutu penyelenggaraan, mutu pengelolaan, dan kesiapan penjaminan mutu. Saya kira ini sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara, Yayasan Perkumpulan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan layanan fasilitasi ini. Dan mudah-mudahan teman-teman setuju dan kita bisa laksanakan dengan baik. Kemudian layanan pendukung, ini juga akan kita lakukan sebaik mungkin. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau ada keluhan-keluhan, ada masalah berkaitan dengan jabatan fungsional, impasing, dan seterusnya, kita siap menerima semua keluhan Bapak dan Ibu. Kita berharap dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, seminggu, dua minggu, paling lama sebulan sudah terjadi perubahan dari jabatan fungsional Bapak dan Ibu yang mengusulkan. Ini program-program kerja kita, Bapak dan Ibu, coaching klinik dosen akan kita lakukan, tapi sayang kita tidak bisa melakukan pelatihan pekerti lagi, karena dananya tidak diberikan, sehingga kita lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian pengambilan masyarakat. Kemudian kita adakan sosialisasi tata kelola untuk perguruan tinggi, IBA PPTS, penelitian pengambilan masyarakat, sosialisasi workshop tata kelola, kepemimpinan untuk dosen maupun untuk mahasiswa juga, sehingga semuanya terpapar bagaimana cara memimpin yang baik, nanti suatu saat akan jadi pimpinan. Kemudian klinik dan penampingan untuk Sanda Nasional Perguruan Tinggi, SPMI, Startutak, KKN ini kita lakukan. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita lakukan, kalau tidak bisa dengan cara tatap muka, kita mungkin akan lakukan dengan daring, dan ini mudah-mudahan bisa membantulah bagi kita semua. Karena sudah kita rancang, kita desain, mungkin akan ada revisi-revisi yang membuat kita bisa melakukannya. Bapak dan Ibu yang saya melihatkan, saya kira itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan berkenan, mari kita diskusi sampai dengan jam 2. Kemudian setelah itu saya serahkan ke Pak Baktia Lamsah untuk melanjutkan diskusi berkaitan dengan aspek-aspek penilaian angka kredit yang diharapkan bisa dilakukan, dan teman-teman bisa berdiskusi dan memahaminya sekaligus bagaimana mengaplikasikannya dan bisa menyiapkan borangnya untuk dimasukkan ke sifatan kita dan kita siap untuk menilai dan menaikkan jawaban fungsional Bapak dan Ibu. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Terima kasih, Bu Lely. Kalau ada pertanyaan, saya akan tampung. Nanti pertanyaan akan dicatat oleh Bu Lely untuk bisa kita diskusikan saat ini juga. Keluhan-keluan Bapak dan Ibu, permintaan Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan kita bisa layani setelah tayangan ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat datang untuk semua. Selamat berdiskusi. terutama juga untuk teman-teman yang berada di YouTube yang tentunya tidak bisa bertanya karena hanya bisa mendengarkan saja. Demikian Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke Bu Lely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Lembaga Lendikti, Bapak Progresor Danamanto. Baik Bapak-Ibu sekalian, menunggu sampai waktu jam 2 jika ada pertanyaan. Silakan Bapak-Ibu mengajukan tangan Bapak-Ibu biar kita tunjuk. Ada pertanyaan? Ya, Bu. Ya, silakan. Bu Ruri, LP3I. Saya menggantikan untuk bertanya ya, Profesor Dian, Ibu Lely. Saya dengan Ibu Nur Lela dari Politeni LP3I Medan. Ya, silakan Bu, silakan. Ingin saya tanyakan itu, kan ada beberapa lah dosen kami, termasuk saya juga, itu ada mengajukan kenaikan pangkat dari asisten ahli menjadi lektor. Ada yang lektor 200, ada yang 300. Nah, di situ pada saat, contohnya seperti saya kan, Bu, pada saat saya ngajukan, itu URL untuk haki dan pelitian saya itu bisa dibuka. Bisa dibuka. Nah, entah kayak mana, entah saffernya down, atau kayak mana, saya juga kurang paham. Nah, pada waktu baru-baru ini, saya baru dapat URL yang baru lagi. Dengan haki yang sama. Itu kira-kira dupak saya bisa diperbaiki enggak ya, Profesor Ibu Lely, untuk yang haki saya itu yang URL-nya ganti. Bisa diperbaiki atau tetap atau diusulkan balik atau tetap yang itu cuma direvisi itu atau bagaimana. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Lely. Siapa? Siapa? Tugas Ibu menjawabnya. Ya, siapa? Terima kasih. Ibu dari LP3, I tadi ya. Bu Ruri. Bu Ruri. Ya, Ibu Durle lah ya. Boleh, Bu. Boleh silakan begini. Mungkin itu kan teknis sekali ya, Bu. Soal yang Ibu bilang tadi. Kalau untuk mengenai yang Ibu bilang apa tadi, dupaknya. Dupaknya tadi. Boleh, Bu. Karena sudah sesuai lagi dia kan, Bu. Boleh Ibu bermohon nanti WA saya atau apa biar kita kembalikan ke Drab. Nanti Ibu ganti lagi. Kita buka aksesnya ya, Bu. Nanti Ibu WA aja saya kan, kalau nomor saya kan, Bu. Nanti Ibu WA akan aja. Nanti kita balikkan ke Drab ya, Bu. Untuk diperbaiki dupaknya. Terima kasih. Sudah ada lagi, Bu? Sudah itu aja, Bu. Sudah itu lelah ya. Iya, Pak. Oke. Jadi, WA Bu Leli seharusnya itu idealnya kalau mau agak resmi buat surat yang dari LP3I kirim ke Bu Leli. Kemudian, Bu Leli dengan itu akan membuka fasilitas menjadi Drab. Ibu perbaiki lagi. Baru setelah itu kita periksa lagi. Gitu, Bu. Secara resmi. Tapi kalau mau tak resmi, kayak tadi, pakai WA, Bu Leli, gini-gini, gini. Tolonglah dibantu. Jadi, boleh resmi, boleh tak resmi, Bu. Yang penting, Ibu bahagia selesai cepat. Jadi, itu yang penting. Tidak ada yang lain. Kita akan sorong Bapak Dandu menjadi lektor semuanya. Bila perlu. Yang ikut ini ya. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena yang pangkat itu yang paling utama. Karena itu berkaitan dengan kesejahteraan. Kalau di LP3I, saya tahu, kalau dari ASI Sanali ke lektor, itu kan naiknya bisa banyak, bisa 2 juta, 3 juta. Gitu kan, Bu Ruri? Iya, Pak. Kan lumayan untuk kesejahteraannya. Jadi, segera, Bu. WA, Bu Lely. Kalau nggak punya nomornya, nanti saya kasih. Ada, ada. Maruri ada, itu Maruri. Oke, Bapak dan Ibu. Ada lagi yang mau berkeluh kesah, dipersilakan. Injim, Bu. Dari In case siapa? LP3I, In case LP3I, silakan. Ya, silakan. Silakan, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pro. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya, Roni Gunawan dari LP3I, Bu. Ya. Saya baru, Bu. Kebetulan dapat asisten ahlinya. Jadi, baru mulai belajar juga. Kapan dapatnya, Pak? Halo, Bu. Ya, kapan dapatnya? Tahun 2019, Februari, Pak. Oke. 2021 baru boleh? 2021 mungkin akan dikejar. Oke, mantap. Dengan adanya masa pandemi COVID, sepertinya proses pengurusan termasuk mungkin apa, pengurusan kepangkat dan sebagainya, akan lebih baik ketika dia menggunakan aplikasi. Dan kita lihat ada beberapa aplikasi yang hari ini ada. Katakanlah itu namanya sister, thank you. Kemudian ada lagi tadi yang baru saya dengar dari Bapak Sipaten. Nah, kalau dari dua yang saya coba jalani, data yang dimasukkan, kemudian informasi yang dimasukkan juga hampir sama sepertinya, Pak. Jadi, apakah perbedaan dari tiga sistem itu, apakah memungkinkan ada satu sistem, satu saja yang dia terintegrasi, tapi bisa digunakan untuk keseluruhan, bisa diakses sama tingkat universitas, bisa ditangkap LEDGT, bisa diakses sama tingkat dosen personal, yang dia memang terintegrasi dengan satu sistem aplikasi. Karena kalau ada beberapa sistem, kalau saya yang baru-baru ini agak-agak bingung jadinya, Pak. Jadi, apakah mungkin kan jadi satu sistem yang bisa diakses seluruh dengan masing-masing user yang berbeda, hingga kita jadi tidak double memasukkan data atau redundancy data di antara proses yang kita lakukan. Mungkin itu, Pak. Apalagi zaman-zaman sekarang, sepertinya proses-proses seperti itu akan sangat membantu ketika dia terintegrasi seluruhnya. Ijen, Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Pak Roni, ya. Iya, Pak. Kalau si Paten itu memang desain kita, Pak, di LLDKT untuk memudahkan kawan-kawan naik jabatan fungsional. Kalau sister itu memang dari Jakarta desainnya dan digunakan sekarang salah satunya itu melihat eligibilitas dari dosen untuk serdos. Nah, itu perbedaannya, Pak, di antara keduanya. Tapi sama-sama mengisi data dan data yang kalau di kita itu memang khusus untuk kenaikan pangkat. Nanti Bu Lely yang akan jawab. Yang pertanyaannya itu adalah gini, bisa nggak diintegrasikan, kan gitu pertanyaannya. Kenapa harus mengisinya sampai banyak, kan gitu ya. Bu Lely, kalau si Paten kita pakai data sister nggak? Enggak. Ya, Pak, maaf saya jelaskan ya, Pak. Oke, silahkan. Ya. Gini, Bapak Roni. Memang kita, si Paten, si PQ tadi yang Bapak bilang itu datanya, kalau si PQ itu ditarik datanya untuk BKD online. Kalau si Paten itu untuk kepangkatan. Memang sister itu nanti, itulah dia pusat semua integrasi, Pak. Itu semua pusat data dosen. Dan dalam beberapa waktu lagi ini, nanti BKD online pun dari sister, kepangkatan pun dari sister, sudah direncanakan, di dikti, Pak, tinggal launchingnya aja. Nanti kalau sudah terlaku, kan si sister itu, si Paten, si PQ kita nggak dipakai lagi mungkin, Pak. Ini sementara dibuat Bapak Kepala kita kemarin, si Paten, dan si PQ untuk mempermudah Bapak dan Ibu supaya berurusan tidak perlu datang ke kantor kita. Itu udah jelas, Pak Roni? Baik, baik. Makasih banyak, Bu Lely. Ini dari Bu Dewi Maharani. Kalau password sisternya hilang, apakah dia, beliau harus ngetik data lagi, mengulang data lagi, atau bagaimana? Bisa di mana minta password? Enggak, enggak, Pak. Enggak usah perlu datang. Hubungin aja nanti saya Pina yang ini, Pak. Pina yang merisepnya lagi. Kalau bisa dibimbing pakai WA, dibimbing pakai melalui, PIN kalau sister hilang. Password sister hilang. Passwordnya mesti datang. gini aja, Bu. Di dalam, di dalam password. Iya, Pak. Ini, 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 Pak Pina yang memang. Pina, iya, Pina. Pina, silakan, Pina. Silakan, Pina. Oh, gimana? Oh, gini. Iya, Pak. Bapak, bapak. Biar ya, bapak. Gini ya, Pak. Kalau misalnya lupa password si dosennya, atau hilang lah passwordnya, dibukanya sister PTS, sister PT, di dalam, di bawah, di dalam akun itu ada lupa password. Nah, lupa password itu dikliknya, akan masuk ke email yang didaftarkannya pertama. Dia mengirim. Jadi, sama dia seperti lupa password email, Pak. Oh, gitu. Jadi, bisa direcovery, ya? Gak perlu dia mengisi data lagi. Dia hanya, iya, bisa direcovery. Jadi, lupa password, akan masuk ke emailnya. Lupa password. Tapi, jangan dia lupa password emailnya juga. Biasanya dosen, udah lupa password sisternya, lupa password emailnya. Kalau lupa password emailnya, ya dia harus di emailnya dulu, Pak. Oke. Nah, seperti itu, Pak. Baik. Untuk Ibu... Siapa nama beliau itu tadi? Maharani, Maharani, Pak. Bu Maharani, ya, Pak. Ya. Untuk Ibu Rahmaniyar, yang tahun TMT kepangkatannya 2015, 2019 selesai S3. Kalau 2015 Ibu sudah mengumpulkan datanya, berkaitan untuk kenaikan pangkat, Ibu bisa langsung naik pangkat, Bu. Seharusnya ini ketika Ibu kuliah sekolah pun, S3, Ibu boleh naik pangkat. Naik jabatan fungsional itu boleh. Karena kumnya diambil ketika Ibu masuk ke... Sebelum masuk S3 itu sudah bisa di... Dan sekarang bagusnya itu dengan PHK yang baru, nanti Pak Bakti yang akan menjelaskannya. Bahwa teman-teman yang sedang S3 pun, jurnal yang ditulisnya itu bisa diakui. Itu, Bu Rahmaniyar. Nah, nanti Pak Bakti Aslamsa akan menjelaskannya lebih lanjut. Gitu ya, Bu Rahmaniyar. Nanti kalau ada masalah apa-apa, W.A. Bu Leli. Saya kira itu jawaban yang gamblang berkaitan dengan itu. Terima kasih banyak, Pak Ian. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Rahmaniyar. Beliau ini ada lagi, Pak Deddy Wayudi. Diangkat sebagai dosen tahun 2013. Tamat S2 tahun 2017. Apakah boleh KUM Tridharma dihitung sejak TMT dosen tetap? Pak, untuk menjadi dosen itu harus S2. Tak boleh S1. Mohon maaf oleh batin. Yang 2011 itu, Bapak bukan dosen. Asisten dosen boleh. Tapi Bapak nggak boleh naik pangkat. Oleh sebab karena itu, ketika Bapak masih S1, Bapak mungkin ya membantu dosen. Nah, itu bolehlah. Tapi dosennya itu, Bapak, setelah 2013 seharusnya, 2013 itu, eh, sorry, 2017. 2017 Bapak tamat S2, di-SK-kan lagi Bapak di tahun 2017 itu sebagai dosen di tempat itu, baru. Jadi yang lama-lama nggak boleh dihitung, Pak. Mohon maaf oleh batin. Bapak itu dosen, kita anggap setelah tamat S2. Kalau S1, belum tamat. Belum dosen. Baru masih membantu dosen. Walaupun Bapak ikut ngajar di tempat itu. Gitu ya, Pak? Pak Deddy Wahyudi. Ada lagi nih. Bagaimana dengan pengangkatan dosen yang baru menyelesaikan S3? Apakah perlu pengabdian masyarakat juga? Wah, ini nanti Pak Baktin yang menjawab ya. Karena ini sangat detail, terperinci. Berkaitan dengan ini. Apakah perlu pengabdian masyarakat juga? Nah, ini kan udah operasional namanya. Nanti Pak Baktin yang akan menjawabnya untuk pertanyaan Bu Dr. Vivi dari USM Indonesia. Saya sudah mengajukan pangkat lektor KUM 200 ke KUM 300. Namun sampai saat ini belum keluar, Pak. Untuk pengajuan sudah tiga minggu. Bu Leli? Dari Pak Muhlizar, Unifah. Apa jawabannya Bu Leli? Ya, kita cek. Sebentar kita cek nanti, Pak. Kita cek, Pak ya. Mungkin bisa saja ada kekurangan berkas ya, Pak ya. Kita cek. Dari mana itu tadi, Pak? Dari mana? Unifah, Pak Muhlizar. Sudah tiga minggu. Gak sabar, Bapak ini. Ya, langsung di cek, Pak. Langsung di cek. Oh, cek kan, Lupina. Berkaitan dengan Pak Muhlizar, Unifah, Medan. Ya, langsung di cek, Pak. Ya, nanti jawabannya dikasih tahu ya. Unifah ya, Pak. Unifah. Ya. Ada Politeknik Ganesa. Namanya, atas nama Yus Epi, sudah mengajukan in passing 28 Juni 2019. Sampai sekarang masih proses. Gimana, Bu Leli? Yus Epi. Ya, kita apa? Politeknik Ganesa ya, Pak. Dicek dulu ya. Yus Epi. Epi, ya, Pak. Yus Epi, Politeknik Ganesa. Yus Epi. Ya, akan segera dicek, Bapak dan Ibu. Apakah dari Bu Lisda, apakah kita pindah home base dengan japung asisten ahli kinerja Tridama di PT yang lama dihitung untuk mengusul kenaikan pangkat lektor di PT yang baru? Kalau saya, Bu Lisda, kalau saya itu boleh. Entah nanti kejawaban Pak Bakti ya, Lamsah. Saya serahkan ke Pak Bakti. Kalau saya, saya izinkan Bu Lisda. Saya tanda tangani. Tapi kalau Pak Bakti bilang tidak, ya tidaklah. Karena beliau yang akan periksa. Tapi bagi saya, bagi saya, setiap kali kita mengajar di suatu tempat, maka semua kumnya bisa dikumpulkan. Begitu pindah, kum ini bisa dibawa. Untuk naik pangkat di tempat yang baru. Itu saya, Bapak dan Ibu. Nanti Pak Bakti juga akan menjawab ini. Saya kira ini pertanyaan yang bagus ini dan sering terjadi. Kapan tepat? Pak, maaf Pak. Mau dijawab yang Pak Muli sudah ketemu, Pak. Muli sudah menipah. Silahkan, silahkan. Ya, salah satu tim penilai belum menyetujui karena kum B-nya masih kurang. Silahkan operatornya menyampaikan ke itunya, Pak. Silahkan dia menghubungi operator di PTS, Pak. Oke. Jadi, kum B kurang. Kum B kurang, silahkan menambah, Pak. Ngomonglah ke operator, kalau sudah ada, masukkan. Tentu penelitian itu salah satu yang harus dikerjakan, jurnal, dan seterusnya. Nah, ini ada juga ini dari Dewi lagi. AA 2019 Januari. Kapan tepatnya saya bisa mengajukan lektor? Kemudian, dari mana saya bisa memperoleh informasi mengenai persyaratan untuk naik ke lektor? Oke, Bu Dewi. Inilah saatnya Ibu mendengarkan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk persyaratan naik menjadi lektor. Ibu, pas sekali ini waktunya untuk ikut serta ini. Itu sebabnya Ibu diundang hari ini. Ya, Bu Dewi. Siap-siap, nanti akan dijelaskan oleh Pak Bakti. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian siapkan berkasnya. Jadi, sabar, tunggu balang sebentar. Jam 2 katanya. Ini sekarang jam? Janisa. Jam 1.53. Mary Hapni. Dua minggu yang lalu berkas sudah saya upload ke bagian personalia. Personalia mana ini sekarang? Bagaimana kelanjutan dengan berkas saya tersebut? Personalnya ada dua, Bapak dan Ibu. Satu di PTS, satu di kita. Ini personalia yang mana ini? Ini saya merupakan. Ini Mary, Pak. Ini saya merupakan. Maaf, Pak. Salah ketik tadi. Maksud saya gini. Sudah di-upload si patent saya oleh bagian personalia ke Kopertis, Pak LDK. Dua minggu ya? Iya, Pak. Dua minggu. Bu Mary Hapni. Bu Lely. Dari UMA. Mary Hapni dari UMA. Iya, Pak. Oh, itu amin dan area. Nanti ya, Bu. Sedang dicek. Iya, Pak. Mudah-mudahan dapat lagi itu ntar lagi. Amin. Mudah-mudahan tidak lari kemana-mana, Bu. Apanya. Amin. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan jalan dengan nyaman. Terima kasih, Pak. Oke. Bu Nur Anggreni. Mengajukan kebangkatan lektor. Berapa lama waktunya ya, Pak? Dari pengajuan awal sampai akhir. Ya, tergantung, Bu. Bisa juga dua tahun. Kalau enggak di... Udah kita kerjakan, ada kurangnya. Kemudian, Ibu enggak tahu kurangnya itu di mana. Ya udah, seperti Pak... Apa tadi? Iya kan? Nunggu tiga minggu. Tak juga selesai. Ternyata ada kekurangannya. Jadi seharusnya sering-sering melihat kesipaten apa kekurangannya, lalu diperbaiki. Saya kira kalau dia semuanya lengkap. Saya udah janji paling lama sebulan keluar. Insya Allah. Sebulan. Pak, maaf, Pak. Pak, maaf, Pak. Mau menjawab Bu Yus Epi dari Polteg Ganesa tadi, Pak. Silahkan. Yang terhormat Bu Yus Epi dari Polteg Ganesa. Berkas Ibu banyak yang kurang. Ada chatting enggak yang dibaca itu, Bu. Ada chatnya enggak dibaca. Silahkan kalau lebih jelasnya lagi hubungin aja saya lagi. Tapi di aplikasi berkasih Bu banyak yang kurang ya, Bu Yus Epi dari Polteg Ganesa. Baik. Sudah ketahuan. Ada kurangnya, Bu. Jadi saya kira sudah bagus itu. Kemudian, Bu Mary, jangan lupa. Itu nanti dijawab juga. Jadi, Bu, tergantung. Kalau dia lengkap, Bu, saya tidak tahu Bu Lely nanti yang akan menjawab. Bisa enggak selesai seminggu, Bu Lely, kalau dia lengkap? Bisa, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Insya Allah bisa. Seminggu selesai kalau lengkap. Ya, apalagi tim PPAK-nya tidak ada yang berhalangan, Pak. Itulah kuncinya. Jadi, tim PPAK tidak berhalangan, tetap bisa menilai. Seminggu, Bapak dan Ibu, bisa selesai. Saya kira ini, apa namanya, layanan Bu Lely dan kawan-kawan yang sangat prima. Kalau bisa seminggu selesai. Jadi, kami tunggu, Bapak dan Ibu. Sudah habis, Bu Lely. Jam saya. Oh iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Terima kasih. Sudah habis, Pak. Ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan. Nanti semua pertanyaan ini dijawab, ya, Bu Lely. Pak Bakti. Ya, Pak. Ada cerita pindah home base. Ya, siap. Siap, Prof. Oke. Jadi, gitu, Bapak dan Ibu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan, silakan bertanya. Pakai WA saya juga boleh kirim ke saya. Nanti kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, maka akan saya serahkan ke Bu Lely dan kawan-kawan untuk menjawabnya. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Tangjung Balai ini. Sampai berapa pertanyaan ini? Banyak ini. Mudah-mudahan bisa nanti dijawab satu demi satu. Dan mudah-mudahan memuaskan Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan bisa menyenangkan. Dan bisa dilaksanakan. Sehingga kita semua bisa selesai dengan baik. Dan semua bisa naik pangkat. Saya kira itu, Bapak dan Ibu. Silakanlah berdiskusi. Mudah-mudahan bisa terlaksana acara ini. Dan saya yakin Pak Bakti, Bu Lely akan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk segera naik pangkat. Dan mudah-mudahan bisa terjadi dengan cepat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Bunga mawar sunggulah indah tumbuh di taman menjadi hiasan. Acara saya, sambutan saya, paparan saya selesai sudah. Silap dan salah mohon dimaafkan. Pulau Irian, Burung Cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bapak Kepala Lembaga Lenditi, Bapak Prof. Dengan Banto. Semoga materi atau paparan yang disampaikan Bapak dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, insya Allah di sesi kedua bisa dijawab. Nanti, dengan moderatornya Bapak. Nanti saya serahkan, sebelum saya serahkan kepada Pak Salahuddin, sebagai Kabak Akademik Kemasiswa dan Sumberdaya, sebagai moderator. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ketua SPI. Rupa ada di sini. Selamat datang. Sudah dari tadi, Bu Leli. Sudah dari tadi. Maaf ya, Pak. Serius, serius, jadi agak dingin. Oke, untuk sebelum saya serahkan kepada Pak Kabak kita, untuk Ibu Meri Hafni Umni Uma tadi, sampai saat ini data Ibu belum ada di aplikasi. Berarti belum di-upload, Bu. Tolong Ibu agak proaktif ke operator, tanyakan ke sana. Mungkin Ibu punya kekurangan berkes, mereka mungkin belum upload. Biasanya di Uma itu paling bagus kok, Bu. Urusan apa-nya, urusan yang puncak belum ini ya. Silahkan ya, Bu. Ya, ya. Terima kasih, ya, Bu. Mungkin dua minggu belum diapa-apa. Ada apa misalnya. Oke, ya, Bu. Kalau ada pertanyaan yang menyangkut japung, pindah home base, dan lain-lain sebagainya, sertifikasi dosen, bagi Bapak-Bapak Ibu yang di luar kota, nggak perlu datang. Cukup WA kami. Boleh saya, boleh Pak Kabak, boleh Pina, boleh dan lain-lain semuanya. Karena kita sekarang kan lagi, apalagi masa-masa seperti ini, keluar rumah kan agak riskan gitu. Jadi cukup di WA aja. Kami akan membalas WA-WA Ibu atau Bapak. Sekian. Kepada Pak Kabak Akademik Kemasiswaan dan sumber daya, kami perserahkan Bapak Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Lembaga 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 Tenggara 1, Bapak Profesor Armanto, yang kami hormati Bapak Ketua SPI LLTG1, Bapak Dr. Yus Danilwan, yang telah hadir memang pekerjaan kita pada siang hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Bang Calam Sah, PSD. Dan yang saya hormati adalah Bapak Ibu peserta dari Sosialisasi, Jabatan Akademik, Fungsional Dosen, dan Sosialisasi. Terutama, mari kita membacakan Bidang Soekro, di mana pada siang hari ini, kita bersyaratan, baik kesempatan, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, untuk dapat menemukan bantuan, yang kami tutupi pun tentang kebanyakan akademik ini. Untuk selanjutnya, yang akan saya perkenalkan, yaitu Bapak Dr. Bang Calam Sah, PSD, adalah salah satu, pada Universitas Pembangunan Panca Budi, dan beliau salah satunya adalah tim PAK LLD Tulia 1, Tulia 1, Sumatera Utara. Dan nantinya beliau akan memberikan materi tentang jabatan akademik, kesen ahli untuk naik kolektor. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Persilamsah, dan PSD, kami bersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, berapa lama Pak Salaudin? Ya, tergantung Bapak, kalau memang istilahnya ada waktu 3 jam. Mungkin kita nanti lebih banyak berdiskusi ya Pak. Boleh, 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 boleh. Lebih kurang 2 jam. Lebih kurang 2 jam ya, oke. Mohon yang tidak dimatikan, apanya, di an-anmir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala LLDT, Prof. Dian Armanto. Yang terhormat, Bapak Ketua SPI, Abang Dayuris. Sudah lama nggak ketemu nih, Bang. Kapan kita jalan lagi, Bang? Terima kasih. Yang terhormat, Bang Salaudin, sebagai moderator, dan Kak Lely, yang tadi memimpin diskusi dengan Bapak Kepala LLDT. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan penyegaran sebenarnya ini. Selain ada ketentuan baru, tetapi ini saya anggap sebuah penyegaran di dalam kita melakukan suatu pengajuan kepangkatan. Pengajuan kepangkatan ini sering menjadi perdebatan, sering menjadi satu diskusi yang panjang, karena memang banyak sekali aturan-aturan yang mungkin sama-sama kita tidak pahami. Jadi antara tim PAK di Kopertis, tim PAK di Universitas, bahkan bagi si dosen yang mengajukan kepangkatan. Acara seperti ini sangat penting, karena ini nanti akan menjadi satu wadah untuk menyatukan persepsi kita, sehingga ke depannya kita mempunyai persepsi yang sama di dalam mengajukan kepangkatan. Banyak hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pengurusan kepangkatan itu disebabkan karena ketidakpahaman kita. itu baru di LLDT. Apalagi kalau sudah lektor kepala, guru besar itu diajukan ke DT. Itu banyak lagi hal-hal yang sifatnya tidak sepaham. Oleh karena itu, sejalan dengan program dari LLDT untuk menyampaikan sosialisasi ini, inilah kesempatan kita untuk menyatukan persepsi itu, sehingga kita nanti di dalam setiap pengajuan tidak ada semacam deviasi-deviasi pemikiran, pemahaman, dan lain sebagainya yang menyebabkan hambatan-hambatan itu terjadi. Baik, minta admin untuk men-share bahan saya. Artinya Nisa ya. Bisa-bisa. Halo. Atau saya diberi izin untuk men-share bahan, presentasi. Halo, Tes. Ya, ya, oke. Baik, tadi sambil menunggu presentasi dari saya sebenarnya presentasi itu hanya untuk menunjukkan beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi untuk dari asisten ahli ke lektor sebenarnya tidak banyak perubahan. Tidak banyak perubahan. Justru banyak perubahan itu terjadi dari lektor ke lektor kepala maupun dari lektor kepala ke guru besar. Perubahannya banyak terjadi di bagian itu. Nanti saya bisa tunjukkan. Sebentar ya, Pak. Ya, ya. saya tunggu. Nah, oleh karena itu nanti saya akan tunjukkan berbagai perubahannya. Tetapi untuk asisten ahli ke lektor itu tidak terlalu besar. Hanya saja nanti dari beberapa ketentuan khususnya di bidang B itu ada mengalami perubahan-perubahan sedikit dan kemudian di bidang pengajaran juga ada perubahan-perubahan sedikit. namun perubahan itu bukan kepada apa namanya item-item atau parameter-parameter penilaian. Tetapi perubahan itu terhadap persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan dokumen yang akan dihitung. Jadi ada beberapa hal. Contohnya jurnal nanti. Jurnal itu harus mempunyai apa namanya terindeks oleh Kemen Ristek Diki atau Kemen Dikbud sudah mengarah kepada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah tidak lagi menggunakan apa namanya jurnal-jurnal yang tidak tidak apa namanya tidak direkomendasi. Nah hanya itu saja beberapa perubahan nanti bisa kita lihat. Baik sambil menunggu apa nih bahan Pak oh ya dari awal ya baik landas hukum dari dari POK kita yang baru ini sebenarnya masih tetap masih mengacu kepada beberapa hal yang yang menjadi dasar di dalam terbitnya satu terbitnya POK 2019 ini. Ya lanjut. ya prinsip penilaian itu ya menganut prinsip adil objektif akuntabel kemudian transparan dan bersifat pendidik otonom dan jaminan mutu. Nah ini adalah prinsip-prinsip yang dimiliki oleh mungkin oleh kami sebagai tim PAK di dalam melakukan satu penilaian ini. makanya penilaian-penilaian yang tadinya sifatnya manual itu sudah dilakukan secara online sehingga semua orang bisa mengamati semua orang bisa melihat dan semua orang bisa tahu dimana apa namanya penilaian-penilaian yang sedang dilakukan. Jadi tadi ada diskusi yang mengatakan oh saya lama kali sudah sudah apa oh disitu statusnya masih proses dan lain sebagainya. Semua bisa melihat dengan sistem yang terbaru ini. Baik lanjut. Ya untuk perhitungan POK untuk perhitungan jabatan fungsional POK 2019 itu sudah mengadopsi segala ketentuan yang ada di dalam prinsip-prinsip Merdeka Belajar dan kampus Merdeka. karena semua kegiatan itu lebih mengacu dan lebih komplek gitu ya dibandingkan perhitungan-perhitungan penilaian yang yang dilakukan dengan ketentuan sebelumnya. Jadi pemahaman kampus Merdeka dan lain sebagainya itu sudah dimasukkan sebagai syarat dan nanti ada beberapa kegiatan yang sudah memberi kesempatan kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Ya baik lanjut sebab ini adalah dasar-dasarnya aja. Kemudian sasaran program untuk meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Sebenarnya persentase dosen yang bersertifikat ini akan dinaikkan karena kan tahu ya syaratnya bahwa untuk mendapatkan sertifikasi dosen yang bersertifikat itu ada syarat-syarat ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap dosen. Nah kemudian persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja tersertifikasi diuntri dan profesinya ini nanti untuk wilayah-wilayah yang menambah kepada penguasaan-penguasaan dosen terhadap kredibilitas keilmuannya. Kemudian persentase dosen yang berkualifikasi S3 ini juga akan ditingkatkan karena terus terang saya enggak tahu ada wacana bahwa akhirnya nanti dosen paling paling kalau dulu yang boleh mengajar dua nanti mungkin sesaat bisa ketentuan bahwa yang mengajar itu wajib S3. Jadi ini adalah satu usaha untuk lebih menekankan kepada para dosen untuk meningkatkan kapasitasnya. Baik terus lanjut. peran dan fungsi dosen sama-sama kita ketahui ini tidak berubah ya. Jadi sebagai layanan fungsional kemudian sebagai etika kerja dan pengembangan profesional. Nah justru untuk menilai ini semua diperlukan bagaimana melakukan satu jenjang karir terutama kepada yang berkaitan kepada jenjang karir kepangkatan. Karena saat ini jenjang karir kepangkatan itu merupakan satu syarat mutlak di dalam memenuhi beberapa kegiatan yang lain. Sebagai contoh penelitian misalnya mengajukan hibah eksternal gitu ya mengeluarkan hibah eksternal minimal lektor. Makanya saya melihat di dalam portal penilaian kepangkatan saya banyak sekali asisten ahli ini tidak mau hampir resiko ya. Ya cukup 200 dengan 50 saja saya yang penting lektor gitu ya. karena memang syaratnya seperti itu. Syarat untuk mencapai penelitian harus minimal adalah lektor yang mempunyai rekam jejak yang baik. Tetapi sayang kalau menurut saya kalau memang seandainya seorang dosen itu dari 150 kom 150 itu bisa mencapai 300 atau tidak gitu ya. Tapi karena tadi karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan kepangkatan ini harus dilakukan maka beberapa dosen adalah mengajukannya mungkin dia sadar komunitas tidak cukup dan lain sebagainya. Tapi itu pun tetap kita layani dan kita hormati sebagai satu usaha untuk meningkatkan kapasitasnya. Baik lanjut. Ya strategi profesional dosen ini profesionalisasi dosen itu adalah tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri kemudian komunitas pendidikan dan nilai organisasi serta kolega walaupun profesionalisasi dosen yang terkecil dari suatu komunitas katakan dari seluruhnya adalah dari masyarakat tetapi dosen itu sendiri harus menunjukkan kapabilitas yang baik sehingga masyarakat bisa menilai gitu ya. Apa namanya menentukan bagaimana universitas itu karena keberadaan dosen kepangkatan dosen dan pendidikan sembilan dari akreditasi yang sekarang ini karena terus terang kepangkatan lektor lektor kepala dan guru besar itu sangat menentukan nilai ya dari nilai-nilai akreditasi yang dilakukan baik kepada Prodi maupun IPT. Baik lanjut. ya ini pengembangan sumber daya dosen jadi pengembangannya itu kepada karir, kompetensi, kualifikasi, penelitian keilmuan dan pengabdian masyarakat. yang kita sampaikan sekarang ini adalah pengembangan sumber daya yang berkait dengan dosen terhadap karir dosen itu sendiri karena jabatan fungsional itu juga menentukan karir kita selanjutnya. Baik lanjut. ya jadi untuk pengembangan karir dosen hari ini kita akan melakukan sosialisasi kepada POK PAK 2019 yang TMT-nya saya ada melihat dua TMT tetapi yang kita sosialisasikan itu yang bulan Oktober yang terbaru lagi ya baru hari ini kita lakukan sosialisasi yang terbaru ya lanjut ya lanjut ini proses kenaikan jabatan ya ini tata kelola di internal Dikti jadi Dikti telah membuat satu tata kelola di dalam perhitungan kepangkatan tadi sudah disebut di awal bahwa kita punya si patent yang disitulah tempat bagaimana kita mengupload dan menilai serta mengumumkan tentang kepangkatan prosen jadi layanan ini sudah kita gunakan dan semakin apa namanya ke depan itu selalu mengalami sebuah penyempurnaan penyempurnaan jadi penilaian penetapan AA kelektor ini pangkat pertama AA lektor dan dari AA kelektor itu cukup di LLDT sementara pangkat yang di atas itu dia akan diarahkan ke Kemendikbud jadi penetapan kesesuaian bidang ilmu antara kualitas pendidikan terakhir dengan penugasan jabatan dan karya alimnya juga sudah menjadi ketentuan yang harus kita pahami bersama ya silahkan lanjut ya kesesuaian antara pendidikan terakhir dan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan jabatan ini sekarang sudah menjadi ketentuan yang mutlak ya dimana antara asisten ahli lektor lektor kepala guru besar itu selalu melihat baik nanti tulisannya penelitiannya dan lain sebagainya itu mengacu kepada bidang ilmu dari pendidikan terakhir kalau kita selama ini mengenal adanya pemahaman linearitas linearitas itu harus berurutan antara S1 S2 dan S3 sekarang linearitas itu mengacu kepada pendidikan terakhir jadi kalau S2 nya adalah manajemen ya maka bidang ilmu penugasan yang terakhir adalah manajemen nah ini akan beracuan berkaitan dengan karya-karya ini kalau dulu ya kalau dalam POK yang lama penilaian penilaian terhadap apa namanya terhadap karya ilmiah itu hanya sekedar melihat bahwa dia sudah berada pada jurnal yang benar atau tidak tetapi nanti di dalam penilaian yang baru ini karya ilmiah juga dilihat apakah karya ilmiah itu berada pada bidang penugasan atau bidang keilmuan terakhir yang dimiliki oleh apa namanya oleh dosen tersebut baik lanjut ya ini skema pengembangan ya pengembangan karir dimana di asisten ahli ini masih ada KUM 100 ya sebenarnya KUM 100 ini sudah tidak ada ya sejak tahun berapa itu 2016 saya lupa sekarang asisten ahli itu hanya ada satu yaitu 150 tapi di lektor ada dua scheme atau dua ruangan itu ada lektor 200 dan lektor 300 kemudian di lektor kepala itu ada 3 400 550 dan 700 sementara di profesor itu ada 2 yaitu 850 dan 1050 jadi nanti ada kepangkatan yang secara reguler ada kepangkatan yang naik secara lompat dan ada kepangkatan yang naik di dalam satu satu ini kepangkatan jadi misalnya dari lektor 200 naik ke lektor 300 atau lektor kepala 400 naik ke 700 dan sementara oke lanjut ya ini perbandingan dan perubahan antar POK FAK yang lama dengan yang baru ya lanjut ya perubahan pertama kita bisa lihat di dalam perhitungan kelompok jabatan secara reguler jadi ini adalah kelompok usulan dakung yang menganut kepada yang melihat kepada tugas dan tanggung jawab serta publikasi ilmiahnya kalau dulu di yang lama jadi asisten ahli naik ke lektor ya gak mesti harus ada jurnal internasional jadi yang SS ini adalah disarankan tetapi yang W itu adalah wajib nah jurnal jurnal nasional yang ada di POK lama 2014-2015 adalah jurnal nasional yang kalau di kampus itu terbit terbit satu jurnal terus memiliki ISSN itu sudah cukup tetapi di yang baru itu sudah dikunci dia jadi untuk asisten ahli ke lektor disitu misalnya dia harus memiliki satu jurnal yang wajib dibuat dengan kategori jurnal nasional dengan peringkat 34 atau 56 nah disini jadi kita tidak lagi di dalam yang baru nanti kita tidak lagi mengenal jurnal-jurnal yang tidak terateriditasi jadi ini perubahan pertama yang terjadi nah kemudian kita lihat ini sering terjadi begini orang naik dari asisten ahli ke lektor ya bukan maksud saya bukan mau bergaya-gayaan dia ikut jurnal internasional tetapi disini posisinya jurnal internasional itu disarankan kita sama-sama tahu ya jurnal nasional itu selain susah juga mahal saya menyarankan untuk asisten ahli ke lektor ngapailah kita harus melakukan jurnal nasional apa internasional bahkan sampai ke jurnal internasional bereputasi punya boleh ya artinya masuk boleh itu nanti untuk mempersiapkan diri ketika nanti kita masuk ke dalam pangkat lektor dan dia mempunyai rekam jejak yang baik silahkan tetapi kalau untuk perhitungan kepangkatan kita menyarankan yang ini saja gitu ya jurnal nasional tetapi yang lain itu bisa disarankan begitu juga untuk dari lektor ke lektor kepala tetapi ketika lektor kepala ya lektor kepala itu terpecah dua jadi lektor kepala yang magister jurnal internasionalnya wajib ya jurnal internasionalnya menjadi wajib sementara kalau lektor kepala yang dokter untuk menaik ke guru besar ya yang lain disarankan tetapi yang wajib itu kepada peringkat satu cinta peringkat satu dan peringkat dua jadi ini harus dipahami betul gitu ya nah ada nanti di dalam perhitungan yang baru nanti ada beberapa deviasi yang sering terjadi adalah pak saya kan sudah masuk jurnal jurnal itu adalah jurnal nasional yang tidak terakreditasi nah untuk perhitungan yang baru itu kita tidak tidak mengizinkan lagi karena apa karena ini adalah merupakan satu cara sebenarnya oleh Kemendikbud untuk menang jurnal yang tadi tidak terakreditasi atau jurnal-jurnal yang terus terang yang abal-abal itu menjadi jurnal yang betul-betul direkomendasi dan memiliki peringkat di dalam peringkat cinta dan lain sebagainya ya lanjut Nisa lanjut ini adalah perubahan kedua jadi kalau sebenarnya ini khusus untuk nanti yang apa namanya yang beberapa lompat jabatan ya kalau dulu kenaikan lompat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala dia harus mempunyai dua buah jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama kemudian yang mau loncat dari lektor ke guru besar itu harus memiliki empat buah jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama di dalam perubahan yang baru ya asisten ahli ke lektor itu dia wajib dua ya tetapi jurnalnya harus bereputasi dan memiliki tingkatan Q ya tingkatan skopus jadi dikunci dia di tingkatan dikunci dia di tingkatan skopusnya jadi kemudian WOSnya juga begitu jadi dikunci disitu nah jadi kalau dulu ya kalau dulu hanya jurnal internasional bereputasi artinya sekarang sudah dikunci dengan Q-nya dan apanya namanya standarnya SGR-nya SGR-nya itu yang dikunci ya jadi SGR-nya ini yang harus menentukan jadi bereputasi ditentukan lagi oleh SGR ya lanjut ya ini perubahan yang selanjutnya jadi untuk kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama misalnya dari lektor 200 ke 300 400 ke 50 atau ke 700 kemudian profesor dari 850 ke 1050 gitu ya ketentuan perhitungan apa namanya untuk jurnalnya itu juga mengalami perubahan tadi kalau kita katakan tadi untuk asisten ahli dan lektor ya tetapi ini sekarang sudah mengalami sebuah perubahan lagi dimana perhitungannya bukan jurnal nasional bukan jurnal tetapi wajib dan disarankannya itu masih sama tetapi jurnal nasionalnya dikunci harus memiliki akreditasi jadi tidak ada lagi jurnal yang tidak terakreditasi nah kemudian jurnal nasional yang terakreditasi untuk untuk yang apa dikunci di akreditasi Sinta 1 dan 2 nah kemudian jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi ini perubahannya jadi perubahannya pada jenis jurnal baik lanjut nah ini saya pikir tidak usah ini karena untuk untuk guru besar lanjut ini juga untuk guru besar lanjut ya ini juga untuk kelektor kepala ya belum perlu nanti mungkin yang besok untuk kelektor kepala ini untuk ya ini tidak perlu lanjut ada yang perlu saya terangkan ya lanjut ya ini ketentuan jurnal ya ketentuan jurnalnya kalau dulu penulis koresponden yang ada itu 60 banding 40 ya kalau sekarang perhitungannya itu ada beberapa perhitung ini perubahan penulis pertama itu tetap dihitung 40 tetapi penulis kedua kalau dia penulis koresponden itu 40% dibagi langsung kepada jumlah yang ada di bawah penulis eh sorry penulis koresponden itu mendapatkan mendapatkan masing-masing 40 dan penulis selanjutnya itu 20% dibagi kepada sisanya baik lanjut ini juga hampir sama tapi ini untuk apa ya lanjut nah ini ini yang 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 sering terjadi apa namanya sering terjadi perdebatan dengan masalah tabungan ya masalah tabungan atau simpanan dan sebagainya kalau yang di pertama ya kalau yang di pertama yang digunakan itu hanya sorry hanya katakanlah kita mau dari lektor ke lektor kepala kita memiliki tabungan dari asisten ahli ke lektor itu untuk bidang B ya untuk dapat digunakan kepada saat menaik dari lektor ke lektor kepala itu digunakan 80% tetapi itu tidak boleh lebih dari angka yang diperlukan jadi ini ada ilustrasinya tetapi di dalam POPAK yang baru itu langsung tidak ada syarat yang seperti yang lama langsung digunakan 40% dari tabungan yang ada tapi khususnya itu di bidang B di bidang B di bidang penelitian baik ini ketentuan beberapa yang harus dipahami dari asisten ahli ke lektor ya lanjut nah di dalam perhitungan dari asisten ahli kalau yang di atas ini adalah dari yang asisten ahli ini dari tenaga pengajar ke asisten ahli sekarang lihat dari asisten ahli ke lektor pendidikan pengajaran itu turun dari yang tadinya 55% itu menjadi 45% tetapi penelitian menjadi 35% kemudian pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat itu minimal 0,5 tetapi paling tinggi 10% nah unsur penunjang begitu juga itu 10% nah 10% itu dihitung dari kum yang diperlukan jadi banyak orang mengajukan ketika pendidikan pengajaran kurang orang menumpuk di unsur penunjang bahkan ada sampai 70 nilainya diajukan sebenarnya maksimal yang dipakai tidak sampai 70 tetapi harus mencukupi kepada unsur lebih besar atau sama dengan 10% dari kum yang diperlukan jadi yang lain akan terbuang sebenarnya nah jadi unsur yang paling besar menduduki perhitungan yang paling utama adalah pendidikan dan pengajaran serta penelitian nah ada beberapa hal tadi yang saya rekam bahwa ada seorang asisten alih menyelesaikan pendidikan doktor dengan status tugas belajar tentu untuk menaiki lektor karena dia tugas belajar maka akan dihitung masa aktifnya bukan masa setelah selesai tapi dihitung masa aktifnya kapan dia diaktifkan kembali dan itu sudah dan harus ada ketentuan yang dikeluarkan oleh LLVT disitulah dihitung pendidikan dan pengajarannya nah walaupun kita sama-sama tahu nanti di dalam perhitungan ijasa S3 itu ijazahnya punya punya angka kredit 50 tetapi karena dia tugas belajar maka dia harus memiliki ketentuan yang harus dipenuhi adalah minimal kalau nggak salah itu 2 sorry 4 semester minimal 4 semester yang dia lakukan di dalam bidang pengajarannya sehingga baru bisa dilakukan pengusulan naik perangkat makanya saya sering di dalam beberapa diskusi sebenarnya bukan ingin memberikan satu apa namanya ya ingin melunturkan semangat orang gitu ya saya kalau memberikan saran sebaiknya kalau S3 lektor dulu baru S3 karena sangat mudah untuk naik ke lektor kepala atau kalau memang kita pada saat pendidikan S3 itu cukup baik dan banyak yang dikumpulkan tadi Pak Pak Robian mengatakan bahwa kelompok B itu sangat berperan dalam apa ya yang dikumpulkan pada saat pendidikan itu bisa dipakai sebagai perhitungan itu kalau misalnya kita punya banyak mungkin punya kesempatan untuk lompat ke guru besar tetapi kalau asisten Ali mau lompat dia hanya sampai lektor kepala baik lanjut ya ini jenjang jabatan jadi asisten Ali 150 selektor itu kalau apa namanya pendidikan ini nah jadi ini saya terangkan sedikit jadi ijazah ini sering menjadi perdebatan kapan ijazah itu digunakan katakanlah seorang asisten Ali seorang tenaga pengajar mau mengurus pangkat dia seorang S2 maka jatuhnya itu adalah di 3B kalau seorang tenaga pengajar dengan pendidikan S3 maka apa namanya jabatan pertama yang dia duduki adalah lektor 200 nah pengertiannya adalah bahwa ijazah itu kapan dipakai nah ini sering terjadi bahwa ijazah itu dimasukkan dan dihitung ulang gitu ya supaya untuk menambah menambah ini ya menambah angkanya tetapi sebenarnya kalau ijazah sudah digunakan di S2 eh sorry yang S2 itu sudah digunakan di pengajuan asisten Ali itu tidak bisa lagi digunakan untuk pengajuan keberikutnya yang boleh masuk adalah ijazah berikutnya yaitu S3 nah ini ketentuannya seperti itu nah jadi begitu juga ijazah S3 sudah dipakai pada perhitungan lektor ya tidak bisa lagi digunakan di dalam perhitungan lektor kepala dan seterusnya ya lanjut ya ini pendidikan sekolah yang tadi sama tapi ini untuk pendidikan doktor tadi yang untuk apa namanya untuk yang S2 ya lanjut ya ini komponen 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 tridharma perguruan tinggi yang dinilai pertama adalah pendidikan pendidikan ijazah ya kedua adalah pelaksanaan pendidikan tiga pelaksanaan penelitian dan keempat pelaksanaan pengabdian masyarakat ya lanjut untuk pelaksanaan pendidikan ada beberapa parameter ada beberapa item yang dinilai mulai melaksanakan perkuliahan membimbing seminar dan seterusnya ini sudah ketentuan yang ada saya pikir ini tidak ada yang berubah ya item-item penilaiannya namun yang perlu saya ingatkan disini setiap dosen ingin menaikkan pangkatnya jangan terfokus hanya kepada pengajaran karena pengajaran itu batasnya ada ya batasnya ada ya kalau tenaga pengajar dari tenaga pengajar ke asisten ahli 12 SKS dihitung 10 SKS dihitung 0,5 2 SKS dihitung 0,25 tetapi nanti kalau dari lektor ke lektor kepala 10 SKS pertama dihitung dikalikan 1 KUM dan 2 SKS berikutnya dikalikan 0,5 nah itu sedikit mau 40 SKS mau 80 SKS mau 1000 SKS yang dihitung ya tetap 12 SKS nah saya menyarankan semua item ini harus ada bukan harus ada minimal ada karena KUM-KUM yang ada di item selain pengajaran itu sebenarnya cukup tinggi contohnya apa bahan kuliah bahan kuliah itu langsung KUM-nya 5 tanpa ISBN dan menangkan untuk KUM-KUM Ajar dan lain sebagainya beri ISBN itu angkanya sudah 30 nah ini kan juga membantu ya membantu untuk mengumpulkan angka di bidang pendidikan ini selain ijazah ya tadi ya nah kalau ijazah kan sekali aja di dalam perhitungan nah namun untuk yang lain itu bisa bisa ini bisa kita buat dan lain sebagainya kemudian orasi ilmiah orasi ilmiah ini kan jarang juga kita sering melaporkan ya banyak sekali kita diundang untuk orasi ilmiah gitu ya nah tetapi kita jarang jarang menggunakannya di dalam perhitungan kepangkatan padahal orasi ilmiah ini KUM-nya juga cukup lumayan gitu ya baik lanjut ya ini di bidang penelitian jadi ada buku jurnal proseding ya apa namanya karya ilmiah laporan penelitian mengedit buku menterjemahkan buku sekarang masuk lagi hak patent sudah dimasukkan di dalam perhitungan pengangkatan penggian rancang bangun dan karya seni ya nah jadi untuk buku jurnal dan proseding ini nanti ada prosentase-prosentasenya di dalam ketentuannya misalnya untuk mengajukan kepangkatan apa namanya guru besar atau lektor kepala misalnya yang wajib mana itu harus dipenuhi dulu maka tambahannya itu tergantung kepada prosentase-prosentase misalnya proseding dia hanya boleh ada sekitar 20% atau 30% itu ada ketentuannya nanti di dalam POK yang baru ya lanjut bisa lanjut ya ini untuk unsur pelaksanaan pengabdian jadi ada beberapa item yang dapat dinilai ya pengabdian masyarakat menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan dan pejabat negara ya ini dibuktikan dengan SK melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian ini pengabdian masyarakat kemudian latihan penyeluhan penataran ceramah dan sebagainya memberi pelayanan kepada masyarakat nah jangan kita hanya terfokus kepada kegiatan-kegiatan pengabdian saja gitu ya jadi banyak sekali kegiatan pengabdian masyarakat yang bisa dipakai atau digunakan sebagai penilaian walaupun persentasenya kecil tetapi kalau kosong dia pun tidak boleh dia harus ada gitu ya nah seperti contoh membuat menulis karya pengabdian ini kan belum ada pernah dilakukan kita hanya melakukan pengabdian dengan surat tugas dengan absen dan dengan sebagainya nah itu mungkin hitungannya juga juga tidak terlalu besar gitu ya walaupun tadi saya katakan 0,4 pun sudah mencukupi dalam mengisi persyaratan di bidang pelaksanaan pengabdian baik lanjut nah ini kita lihat ya ada beberapa oh sorry ya ini unsur penunjang ya balik balik lagi misal sorry unsur penunjang belum saya terangkan mundur-mundur ke belakang ya lagi ya unsur penunjang ini ada beberapa parameter tetapi selama ini ya unsur penunjang itu selalu dibuktikan sebagai peserta seminar peserta workshop kemudian apa lagi sebagai panitia wisuda sebagai apa lagi panitia tim-tim di dalam kampus tapi sebenarnya ada banyak macam yang bisa atau parameter yang bisa digunakan untuk menghitung unsur penunjang ini ya jadi silakan banyak sekali ada 11 ya termasuk ini kangkutan dalam tim penilai jabatan akademik dosen di perguruan tinggi ini juga ada ada kumnya gitu ya dan lain sebagainya ya lanjut nah ini yang saya katakan tadi kalau kita mengurus pangkat reguler dari AA ke lektor maka ketentuannya tidak begitu apa namanya ya begitu sesulit kalau kita melakukan loncat jabatan dari AA ke apa namanya ke lektor kepala nah untuk beberapa teman kita tadi yang saya katakan asisten ALI dan dia baru menyelesaikan apa namanya S3 coba dikaji lagi apakah bisa nggak lompat ke lektor kepala dengan ketentuan dan syarat yang saya terjelaskan di sebelumnya gitu ya tetapi dengan mengumpulkan kum-kum sesuai dengan persentase-persentase yang ditetapkan gitu ya nah ini punya kesempatan jadi kalau naik secara reguler untuk magister aja untuk S2 dari AA ke lektor kemudian lektor ke lektor kepala itu ada syarat yang meningkat tetapi untuk dari lektor ke apa namanya sorry dari AA ke lektor kepala ini bisa bisa lompat jabatan begitu juga dari lektor ke guru besar walaupun mungkin angkanya begitu besar yang diperlukan ya dari 300 ke 850 gitu ya nah kemudian di dalam skim beberapa ruangan ini juga bisa naik pangkat naik pangkat dalam pangkat yang sama misalnya lektor 200 ke 300 ya misalnya kita merasa bahwa ini ah gak cukup ini untuk lektor kepala kemudian di dalam lektor kepala sendiri ada kenaikan pangkat dan juga begitu begitu juga di dalam skimnya profesor atau guru besar nah untuk kenaikan-kenaikan ini persyaratannya tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang yang ada ya baik lanjut ya ini contoh reguler ya dari AA 150 ke lektor 200 ya minimalnya harus ada 50 kum ya untuk S3 begitu juga ya tetapi kalau dari AA ke lektor 200 untuk S3 ini sebenarnya kalau saya ya pribadi sangat disayangkan gitu ya dengan dengan hanya bermodalkan ijazah dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi kita hanya berharap naik 50 sebenarnya sangat disayangkan kalau bisa ya dari 150 itu ke 300 gitu ya jadi sehingga dibutuhkan 150 kum begitu juga dari 200 ke lektor kepala 400 gitu ya lektor kepala 400 ke juru besar 800 dari AA 100 ini sayangnya sudah tidak ada lagi tim yang dibawa baik lanjut ya ini loncat jabatan dari AA ke lektor kepala ya itu dibutuhkan 250 kum yang dari AA ke lektor kepala 500 400 kum dan 700 400 kum nah kemudian dari lektor ke guru besar 850 dibutuhkan 550 kum tapi kalau saya menyarankan gak usah lah ya dari lektor ke lektor ke guru besar ini berat sekali ya terus terang berat sekali karena yang yang saya katakan tadi keterkaitan bidang pendidikan terakhir dengan karya ilmiah dengan penelitian itu sudah menjadi perhitungan yang cukup rigid ya sehingga ini bukan menyulitkan memberikan satu efek yang yang cukup sulit gitu ya bagi kita untuk lompat jabatan baik lanjut ya ini dalam pangkat jabatan yang sama saya pikir ini hanya perpindahan dari dalam satu ruang dari lektor kepala misalnya dari lektor 200 ke 400 lektor ke 400 ke 750 ya lanjut ya ini bidang pendidikan dan pengajaran yang saya katakan tadi ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan ya lanjut ya ini angka-angkanya tadi saya katakan kalau misalnya dari tenaga pengajar mau naik dokter dengan kategori S3 dia langsung memiliki angka kum 200 kemudian kalau magister 150 ya dengan ya ini yang perlu diperhatikan ya dari asisten alih lektor jadi 10 SKS pertama itu dikalikan 1 ya dikalikan eh sorry dikalikan 0,5 ini salah ya ini dikalikan 0,5 jadi ini kebalik nih 0,5 harusnya disini 5 disini terbalik ya yang 2 SKS berikutnya adalah dikalikan 0,25 hasilnya 5 nah kemudian ini juga ya beban mengajar 10 SKS pertama tadi ada kalau nggak salah ada kasus ya saya mengajar di tempat lain gitu ya kemudian pindah home base itu bisa dihitung ya itu bisa dihitung yang dari perguruan tinggi pertama tetapi nilainya itu menjadi setengahnya karena dia wajib yang wajib adalah yang dihitung di perguruan tinggi yang baru oke ya jadi dia tetap dihitung tetapi setengah dari kom yang ada baik lanjut ya ini untuk perhitungan-perhitungan yang lain nah untuk membimbing-membimbing ya bimbing apa namanya skripsi tesis kemudian desertasi dan yang sebagainya ini harus diperhatikan dengan persyaratan ini gitu ya jadi 4 lulusan per semester kalau kita membimbing tesis itu 6 lulusan per semester nah kalau skripsi 8 lulusan per semester nah ini juga harus kita penuhi gitu ya nah di dalam ini untuk yang utama ya pembimbing utama tapi kalau pembimbing pendamping desertasi misalnya itu harus 4 lulusan tesis 6 lulusan dan skripsi 8 lulusan ya laporan akhir studi itu 10 lulusan nah ini angka yang harus dipenuhi kalau ini tidak terpenuhi maka hukumnya tidak 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 maksimal yang bisa diberikan oke lanjut lanjut ya ini ya untuk penilaian beberapa di bidang pendidikan dan pengajaran ini ada sebentar balik lagi balik lagi kembali ke yang tadi sebelumnya ya nah ini pendapatan yang mengajar jadi misalnya asisten Ali dia hanya bisa dihitung wajibnya itu adalah mengajar di bidang diploma dan sarjana apakah boleh mengajar di magister boleh asalkan asisten Ali seorang doktor tetapi disini dia tidak dihitung sebagai mandiri dia diperbantukan nanti kumnya juga juga tidak tidak bisa penuh gitu ya begitu juga mengajar di program S3 boleh tetapi dia diperbantukan begitu juga lektor gitu ya kalau lektor yang doktor di ngajar di S2 dia menjadi mandiri ya tapi kalau ngajar di dokter dia apa namanya diperbantukan tetapi kalau lektor kepala dia walaupun seorang magister dia tidak boleh mengajar di magister maupun doktor tetapi kalau lektor kepala doktor maka dia boleh mengajar di magister maupun di program doktor begitu kalau profesor semuanya sudah bisa bisa mengajar oke lanjut ya lanjut Nisa lanjut Nisa ya ini kita ini sorry sebelumnya sebelumnya dulu sebelumnya dulu sebelumnya ya ini untuk kegiatan tanggung jawab bimbingan kita lihat ya jadi asisten Ali dia hanya boleh membimbing yang wajib itu atau melaksanakan yang utama itu di tugas air deskripsi tapi seorang asisten Ali dokter bisa diperbantukan untuk tesis dan selanjutnya ya lanjut ya ini cara mengisi dupaknya ya jadi kita lihat misalnya seseorang mendapat 14 SKS tetap saja dia dihitung 10 SKS pertama digalikan angka kreditnya dan 2 SKS berikutnya digalikan dengan angka kreditnya jadi ini banyak sekali perguruan tinggi di dalam mengisi dupak ini agak agak apa namanya ya agak bersalahan gitu ya sehingga di dalam melakukan satu perhitungan sering terjadi slip terhadap jumlah yang dilakukan baik lanjut ini bidang penelitian ya lanjut ya ini bidang penelitian ada beberapa perubahan nanti beberapa perubahan khususnya di dalam perhitungan jurnal jadi jurnal ditambahkan dengan macam-macam dari jurnal yang ada kalau dulu jurnal nasional hanya satu dikenal yaitu jurnal nasional yang yang terakreditasi dan tidak terakreditasi sekarang itu tidak ada lagi yang tidak terakreditasi semua terakreditasi dengan angka-angka seperti yang saya sampaikan ini jadi nah tetapi angka di sini perlu dipahami ya nah ini sering terjadi bahwa angka yang ada di sini adalah absolut ya angka absolut ketika semua ketentuan dipenuhi tetapi ada ada beberapa tulisan yang ada di dalam jurnal ada beberapa ketentuan yang tidak terpenuhi maka angka itu bukan tidak bisa dihitung tetapi tidak menghasilkan angka yang absolut ya contohnya apakah hasil penelitian apakah hasil pemikiran itu berbeda kalau hasil pemikiran biasanya jurnal itu tidak didasarkan kepada hasil penelitian kalau penelitian itu adalah merupakan salah satu parameter yang akan memberikan satu penilaian yang sangat absolut jadi 40, 30, dan 20 ini adalah angka-angka absolut yang bisa bergerak ke bawah ya katakan 40 kenapa menjadi 30 nah itu ada ketentuan-ketentuan yang tidak tidak terpenuhi seperti SGR dan lain sebagainya itu akan menentukan ya lanjut ya sekarang masuk di dalam penilaian yang baru adalah Sinta Sinta 1-2 angkanya berbeda dengan Sinta 3-4 Sinta 3-4 berbeda angkanya dengan Sinta 5 dan 6 dimana komposisi penilaiannya adalah kalau jurnal nasional terakreditasi dikti dengan Sinta 1-2 itu nilainya 25 ya kemudian 3-4 itu nilainya 20 ya kemudian jurnal terakreditasi peringkat ini 1-2 sebenarnya itu 15 ya jurnal nasional yang diluar dari poin ini tetap dihitung 10 untuk sementara ini ya tetap dihitung 10 nah namun ini tetap dimasukkan sebagai apa perhitungan namun dia tidak menjadi syarat utama ya tadi kan kita di awal sudah mengatakan bahwa jurnal nasional yang dihitung sudah dikunci harus memiliki akreditasi tetapi kalaupun ada masih ada memasukkan jurnal nasional yang tidak terakreditasi tetap kami hitung tetapi dia tidak menjadi syarat utama gitu baik lanjut ya ini untuk proseding dan yang sebagainya juga urutannya kalau dia skopus internasional ya kemudian nasional proseding nasional itu hanya 10 proseding internasional 15 nah ini sering sering gini proseding ini nanti hati-hati ya proseding seminar atau simposium internasional kami akan melihat internasionalnya itu hanya sekedar ada peserta luar negeri atau narasumbernya dari luar negeri kalau hanya sekedar peserta dari luar negeri sebenarnya belum masuk kategori seminar internasional seminar internasional itu dihitung apabila pembicaranya itu pembicara dan peserta itu mewakili 4 negara minimal mewakili 4 negara itu baru masuk kategori internasional kalau kami lihat walaupun judul bukunya atau judul prosedingnya internasional tetapi isinya tidak memenuhi kriteria internasional maka kami nilainya itu sebagai nasional nah begitu juga untuk yang lain-lain baik lanjut ya ini untuk hasil apa namanya hasil-hasil lain jadi banyak sekali ya rancangan-rancangan atau nilai-nilai yang 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 dinilai bukan hanya jurnal bukan hanya proseding tetapi ada buku dan lain sebagainya coba kita lihat sekarang dimasukkan haki ya haki haki internasional itu nilainya 60 kalau kita mempunyai satu karya yang dihakikan secara internasional itu 60 ya kemudian ini internasional tapi paling sedikit 4 negara ya ini kalau ini diatas diimplementasikan jadi internasional yang diimplementasikan di industri misalnya seperti Pak B.J. Habibie itu kan karyanya diaplikasikan di dunia internasional itu sebenarnya hak patentnya 60 tetapi kalau hanya diakui saja itu 50 tetapi haki nasional itu harganya 40 oke lanjut ya ini untuk karya-karya cipta yang lain karya-karya ini bisa dimasukkan ke dalam kelompok penelitian seperti contohnya membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan ya tidak dipatenkan rancangan dan karya monumental yang tidak terdaftar di haki tetapi telah dipresentasikan pada forum tertentu tingkat internasional 20 tingkat nasional 15 dan tingkat lokal 10 nah ini harus dibuktikan dengan berbagai macam bukti dan harus di-pareview oleh oleh reviewer yang ada di bidang ilmu itu jadi harus dibuktikan dengan pembuktian bahwa apa yang disapai itu memang betul telah menghasilkan karya yang tersesuai dengan bidang ilmu ya lanjut ya cara mengisi dupak surat pernyataan pelaksanaan penelitian ya jadi ada tanggal satuan jumlah kegiatan angka kreditnya kemudian jumlahnya misalnya disini ada buku monograf ber-ISBN dikeluarkan pada semester ini nah kemudian buku tahunnya berapa jumlahnya satu satu buku per tahun ada kalau ada dua buku per tahun kita tidak tidak ini ya syaratnya adalah satu buku per tahun jumlah volume kegiatan satu gitu ya angka kreditnya dua puluh dan seterusnya baik lanjut ya ini bidang pengabdian masyarakat tadi sudah saya jelaskan di depan ya cuman kita bisa melihat ya lanjut kita melihat angka-angkanya nanti ya ini ya jadi menduduki jabatan pimpinan pemerintah ya dan dibebas tugaskan ya jadi ada pembebas tugasan gitu ya misalnya menjadi anggota KPU menjadi anggota lembaga suatu apa namanya dibawah apa namanya kementerian dan lain sebagainya itu dibebas tugaskan tapi hikungnya dinilai gitu ya SK jabatannya dinilai nah per semester ya per semester jadi 5,5 per semester kemudian mengembangkan hasil pendidikan dan lain sebagainya nah ini ini adalah kegiatan-kegiatan yang berdasarkan kepada perhitungan yang ada di pengabian masyarakat nah kalau kita lihat pengabian masyarakat misalnya contohnya ya melayani memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah atau pembangunan berdasarkan bidang kalian tiap program itu 1,5 ya berdasarkan penungguhan lembaga atau tiap program nilainya 1 berdasarkan fungsi jabatan tiap program 0,5 gitu ya jadi karena jabatannya dia digabat kumnya berbeda jadi nanti ini yang menentukan adalah SK penugasannya ya jadi ada beberapa reviewer di dalam PAK akan melihat kepada jenis penugasan dan kepada siapa yang ditugaskan sehingga ini akan menentukan kumkum yang ada untuk di pengabdian masyarakat ya lanjut ya ini sama DUPAK untuk pengisian pengabdian masyarakat ya lanjut ini bidang penunjang ya lanjut nah ini bidang penunjang ya jadi ada beberapa macam jenis atau yang akan dihitung di dalam penunjang saya pikir ini adalah adalah hal-hal di luar dari Tridharma ya yang diberikan kepada kita dan setiap penggiatan yang ada itu dihitung contohnya adalah mewakili perguruan tinggi lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga dan duduk kepanitiaan ada yang duduk di gugus tugas COVID kalau duduk di tugas COVID dia masuk di dalam dan ditugaskan oleh perguruan tinggi misalnya ya itu mempunyai hukum untuk unsur penunjang ya lanjut ya ini juga ya unsur penunjang penghargaan tanda jasa Satya Lencana 20 tahun ya 2 ya kebetulan saya belum dapat jadi belum dapat KUM 2 gitu ya bagi yang sudah dapat dia punya KUM 2 itu bisa dimaksikan sebagai KUM kemudian pernah menulis buku ini SLTA juga memiliki KUM gitu ya 5 bayangkan ini cukup tinggi ya lanjut ini dihitung per tahun penunjang ini dihitung per tahun lanjut ya ini ini cara kita membuat BUPAK-nya BUPAK untuk pelaksanaan kegiatan ya sebelum saya akhiri sebenarnya saya ingin memberikan satu ilustrasi saja ya selalu ilustrasi yang mungkin saya gak sempat memberikannya disini nanti kita berkembang pada diskusi katakanlah seorang asisten ahli kolektor saya pikir kalau ngajar dia 4 semester dengan minimal 12 SKL itu saja sudah memiliki angka sekitar 22 ya 22 kemudian ditambah memimbing dan lain sebagainya kemudian ditambah dosen wali dosen PA kemudian ditambah lagi mungkin ada beberapa modul saya pikir sudah cukup untuk menjadi seorang lektor gitu ya integrasinya karena saya berprinsip begini tidak sulit mengumpulkan mengumpulkan suatu angka kom ini asal kita mau dan dan apa namanya dan mau mengumpulkan bukti-bukti yang otentik terhadap kegiatan kita nah jadi kalau saya berprinsip lakukan yang ditulis dan tulis yang dilakukan itu sudah menjadi satu apa namanya satu budaya yang harus kita kita punyai karena di dalam mengurus pangkat itu semua terletak pada bukti semua terletak pada ketentuan nah kalau ketentuan dan bukti tidak mendukung apapun yang dikatakan oleh si dosen itu naik pangkat oh saya pernah ini tetapi bukti tidak ada juga akan menyulitkan nah kemudian untuk bidang B dari asisten alih kelektor saya pikir kalau katakanlah ya dari 150 ke 300 150 dikalikan 35 persen itu kan sekitar berapa ya sekitar kalau kalau pengajarannya itu 52,5 kalau kalau apa sekitar mungkin sekitar 37 atau 35 gitu ya nah untuk angka itu sebenarnya angka yang tidak tidak begitu sulit untuk dicapai ya satu jurnal satu jurnal yang berindeks Sinta misalnya bisa masuk ke indeks Sinta 1,2 saja nilainya sudah 2,5 itu sudah tinggal berapa lagi mengumpulkannya jadi apa namanya tantangan yang disampaikan oleh kepala LLDT untuk 3,000 sekian yang asisten Ali untuk naik lektor saya pikir bukan hal yang sulit bukan hal yang sulit ya memang untuk naik ke lektor naik ke guru besar itu syaratnya semakin sulit gitu ya tetapi bukan berarti kita tidak bisa memenuhi itu saya rasa apa namanya pada kesempatan ini juga saya memberikan apa ya memberikan semangat semangat lah ya bahwa untuk asisten ahli kelektor ini tidaklah terlalu sulit asalkan dia sudah memenuhi minimal 2 tahun saja dan kumnya sudah cukup kami PAK di tim PAK tidak mempersulitnya asalkan ketentuan-ketentuannya itu bisa terpenuhi ada beberapa pertanyaan berapa lama mengurus pangkat untuk mengurus pangkat dari asisten ahli kelektor lama dan tidaknya itu ya tergantung kepada kelengkapan-kelengkapan administrasi yang diberikan tetapi standar dari LLD kalau tidak salah itu kalau misalnya tidak ada langan sebenarnya sebulan sudah sudah bisa keluar SK kebangkatan demikian yang saya sampaikan Bang Salaudin nanti kita berkembang pada saat diskusi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal bagi rekan-rekan kita rekan-rekan sejawat kita di penaga pengajar atau dosen ini untuk meningkatkan kebangkatannya kelektor kemudian kelektor kepala bahkan keguguh besar jadi saya secara jenjang dan kontinu ya mungkin 4 tahun ke depan kita sudah lektor kepala mudah-mudahan amin demikian Bang Salaudin terima kasih atas kesempatan yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke baiklah terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Bapak Bakti Alamsah yang telah memberikan kita pencerahan tentang jabatan akademik dan ahli mau naik kelektor mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Neras berkita menjadi pencerahan berkita semua dan untuk itu mari kita masuki kolom diskusi atau tanya-jawab mungkin ada yang perlu ditanyakan untuk itu kami silakan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan hal-hal mengenai kenaikan jabatan fungsional dari aset ahli kelektor baik dia lektor 200 lektor 300 dan selanjutnya untuk itu kami persiapkan kepada forum Bapak Ibu sekalian untuk mengatakan tangan duluan dan memberi sinyal dari nama dan dari perubahan tinggi mana kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian terima kasih baik dari UNIPA silakan dari UNIPA Nisa UNIPA Muhammad Muhammad Halo apa bisa didengar dari UNIPA UNIPA dan Muhammad IKS finalitas sudah medan dulu Pak oke 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 silakan dari Bapak berkat Panjaitan ya baik terima kasih Pak Salaudin selama persilahkan memberikan kesempatan kepada saya izin bertanya Pak Bakti pertanyaannya gini dia Pak ya silakan kami kan asisten ahlinya terhitung terhitung 01 Desember 2018 Pak ya jadi untuk pengajuan ke elektor 300 nya momente Pak nya itu paling cepat kapan kapan Pak 01 Desember 2020 oh 01 Desember 2020 Pak di atas itu di atas itu bisa diajukan oke satu lagi Pak iya silakan kalau misalnya nanti kan ada dosen kita yang sudah lektor 200 apakah nanti langsung dapat impasingnya atau gimana itu Pak atau harus mengajukan impasing kembali karena waktu waktu asisten ahli kan impasing sama Jafung langsung sekali keluar Pak kalau misalnya dari asisten ahli ini nanti ke elektor 300 apakah dia nanti sama keluar gitu ya Pak terima kasih Pak untuk impasing Pak kalau katakanlah dari asisten ahli 150 dia biasanya langsung memang keluar impasingnya nah tapi kalau dari 150 ke elektor 300 impasingnya itu akan melihat impasing pertama Pak impasing pertama itu sudah memiliki masa 2 tahun apa tidak ketika dia belum memiliki masa 2 tahun dia tidak bisa mengajukan impasing walaupun pangkat lektornya mungkin sudah keluar tapi ketika dia 200 ketika keluar jafungnya itu bisa langsung mengajukan impasing Pak bisa langsung mengajukan impasing tidak keluar bersamaan Pak jadi harus diurus setelah jafung lektornya keluar gitu katakanlah dari asisten ahli ke lektor 300 impasingnya tidak bisa langsung ke lektor 300 Pak dia secara berkala naik dulu ke lektor 200 dan 2 tahun kemudian dia naik ke lektor 300 gitu lah dia berkala Pak gak bisa jadi kenaikannya berkala kalau impasing karena impasingnya berkaitan dengan PKD bisa jelas Pak jelas jelas Pak paham Pak sama-sama baik Bang Salaudin oke yang untuk selanjutnya kepada Pak Sudiapolkan silahkan ya baik Pak terima kasih Pak atas kesempatannya pertanyaan pertama saya Pak kemarin saya dapat SK jafung saya sebagai asisten ahli itu perhitungannya kalau saya lihat di SK nya adalah 160 Pak totalnya tetapi tidak dimunculkan kelebihan kelebihannya tetap 0 Pak apakah kelebihan 10 hukum itu dapat saya pakai untuk kenaikan ke lektor 300 atau tidak Pak itu yang pertama karena di SK nya dibuat 0 Pak sementara di hitungan rinciannya itu 160 gitu Pak yang pertama yang kedua untuk perhitungan memiliki jabatan struktural Pak bagaimana penggunaan untuk jabatan struktural contohnya wakil direktur gitu Pak karena berkaitan dengan pengajuan itu apakah ada sistem perhitungannya terima kasih Pak yang pertama yang pertama saya jawab langsung aja Bang Saludin takut lupa saya oke silahkan baik kepada Pak Surya untuk AA 160 kemudian di dalam SK tertulis 150 Pak Surya merasa bahwa itu ada kelebihan untuk AA tidak ada kelebihan Pak memang perhitungannya langsung 0 nanti dari lektor ke lektor kepala mungkin ada ya ada kelebihan tapi kalau untuk AA dia langsung 150 kelebihan itu tidak diperhitungkan memang ada ketentuannya maksimal seperti itu yang kedua adalah untuk jabatan itu ada kumnya Pak saya lupa kumnya untuk wakil direktur tapi yang pasti direktur itu levelnya adalah dekan biasanya itu angkanya kalau nggak salah 4 nanti kita bisa lihat tadi saya sudah menyampaikan di dalam materi saya dan dihitung per semester Pak jadi kalau Bapak menjabat sebagai wakil direktur 4 semester 4 kali dari angka kum itu nah itu itu ada perhitungannya Pak bukan nggak ada ada perhitungannya tetapi saya lupa kumnya nanti bisa dilihat tadi saya sudah sampaikan di materi mohon maaf Pak untuk sebagai pengganti contohnya saya dengar dari kawan-kawan itu bisa digantikan untuk pengajaran jadi pengajaran tidak harus 12 SKS atau untuk contohnya untuk pengabdian itu seperti apa ya Pak perhitungannya kalau jabatan ini berpengaruh kepada untuk jabatan pengaruhnya hanya pengajaran Pak jadi sebenarnya rektor contoh rektor itu SKS-nya sudah 12 nggak sempat lagi rektor untuk pengajar jadi dia dia dihitung paralelnya terhadap pengajaran begitu juga wakil rektor dia mengajar boleh berapa SKS dia kompensasinya gitu Pak jadi sebagai dekan misalnya dia katakanlah dinilai 6 misalnya ya maka dia boleh mengajar 6 SKS lagi karena nggak mungkin ya seorang dekan yang duduk sudah di dalam jabatan dua kali dihitung dia dua kali dihitung saya selalu melakukan perhitungan itu jabatannya apa makanya kalau sudah menjabat itu resikonya seperti itu Pak nah seperti itu karena kita menganggap bahwa kalau sudah duduk di dalam jabatan kemudian dia megang ngajar lagi 24 SKS Pak bahkan 40 SKS kapan dia menjabat urusan mengurusi jabatannya dan terakhir pertanyaannya kapan dia ngajar karena mengurusi jabatannya saja jadi kompensasinya seperti itu Pak jadi misalnya saya sebagai wakil rektor saya hanya boleh ngajar 4 SKS lebih dari itu nggak boleh karena apa jabatan saya sudah dihitung dikompensasikan kepada SKS pengajaran saya Pak seperti itu nah jadi harus ikhlas lah duduk di jabatan kan dapat dapat ini juga dapat tunjangan apalagi mengajar nah bagi seorang dosen ya kalau dia dosen murni ya semua pengajarannya yang dihitung gitu Pak ya Pak terima kasih Pak ya sama-sama Pak oke selanjutnya kami bersahangnya pada stikas murni Teguh oke Pak selamat siang Bapak Salahuddin dan juga Bapak Bakti Alamsya iya siang kalau Bapak bilang tadi asisten ahli dengan POM 100 nggak ada lagi ini kenyataannya masih ada Pak ya saya apa namanya untuk SKJAPUNG AA saya memang sudah cukup lama ya Pak 1 Juli 2007 nah jadi maksud saya Pak saya mau bertanya nih untuk jabatan POM 100 apakah sama dengan jabatan asisten ahli 150 mohon arahannya Pak apa yang harus saya persiapkan ini untuk mencapai lektor Pak jadi memang ini ketinggalan jauh karena memang saya ada pengabdian di rumah sakit sebelumnya Pak jadi ya itu mungkin ketinggalan saya ya terima kasih Pak mau perangannya ya Pak ya ya Ibu saya paham betul jadi gini bukan nggak ada Bu tapi sisa-sisanya masih ada Bu bukan nggak ada sisa maksud saya nggak ada artinya tidak ada lagi orang mengajukan KUM 100 gitu tapi Ibu adalah sisa-sisa dari yang memiliki KUM 100 tapi ketika Ibu mengajukan untuk kelektor ya untuk kelektor ketentuannya sangat sulit Bu pertama Ibu harus membuktikan bahwa Ibu sudah S2 ketika Ijasa S2 itu muncul nah itu bermasalah lagi tadi yang seperti kita diskusikan SK Yayasannya Ibu harus dibuat kembali gitu tidak mengacu kepada SK Yayasan pertama karena SK Yayasan diangkat pertama kali sebagai dosen minimal S2 jadi nanti Ibu harus memperbaiki SKnya dulu Bu setelah Ibu sekolah nah bukan tidak bukan tidak dihitung Bukum 100 Ibu dihitung asal untuk mencapai lektor 200 atau 300 KUM yang ada harus terpenuhi Bu jadi kalau misalnya Ibu lulus S2 gitu ya naik ke lulus S2 kan Ijasa Ibu 50 sudah dihitung sebagai angka KUM tetapi segala ketentuan yang berkaitan dengan itu juga harus dipenuhi ya ada kasus memang di dosen kami ada beberapa dosen yang tadinya pakatnya 100 gitu ya begitu mengajukan SKnya harus diperbaiki Bu ya kita sama Yayasan lagi buatlah SK baru diangkat setelah Ibu lulus S2 gitu Bu syaratnya Bu bukan gak bisa ya jadi dipenuhi cuman ya agak berat Bu dari 100 ke 300 kan bayangkan 200 itu penelitiannya harus ada 70 70 KUM dipotong dengan ijasa mungkin sekitar sekitar 50 atau 60 sudah bisa terpenuhi gitu Bu oke Pak makasih Pak ya sama-sama Ibu ya ada lagi oke dari UC Pak Mardin silahkan ya terima kasih Pak saya mau tanyakan kepada Bapak Alam Syah saya baru selesai kuliah S3 tahun 2018 dan aktif mengajar 2019 Januari pertanyaan saya Pak apakah saya sudah bisa untuk mengusulkan Jafung itu yang pertama Pak yang kedua Pak masalah perhitungan artikel itu tadi Pak masalah karya ilmiah saya punya artikel karya ilmiah ini kerjasama dengan universitas yang lain saya penulis ketiga di skopus ketiga nilai angka kreditnya kira-kira berapa itu Pak terima kasih Pak ya oke dua ya Pak pertanyaannya ya Bapak lulus kuliah S3 2018 sekarang mengajar sejak 2019 2019 2020 itu baru dua semester ya Pak ya tiga semester Pak tiga semester Bapak sudah bisa mengajukan Pak asalkan SK Yayasan Bapak setelah lulus S3 ya tapi Bapak nanti jabatan pertamanya adalah lektor 200 Pak saya sudah Bapak sudah pernah mengajukan sudah asisten ahli Pak oh asisten ahli asisten ahli pertanyaannya Pak tugas belajar apa izin belajar Pak tugas belajar Pak gimana saya tugas belajar sudah selesai Pak tugas belajar tugas belajar sudah selesai pengaktifan Bapak sebagai 2018 ya 2018 surat pengaktifan Bapak Januari Pak Januari Januari 2019 iya Pak ya baru tiga semester satu semester lagi Pak dipenuhi Pak minimal dua tahun Pak oh begitu Pak baik Pak baik Pak ya jadi sambil mengumpulkan ya Pak ya nah kemudian untuk jurnal itu tidak mengenal posisi Bapak dimana Pak mau posisi Bapak berjoin dengan universitas lain yang dihitung adalah personal Pak nah jadi Bapak penulis ketiga ya iya Pak penulis ketiga dari universitas lain jadi yang bergabung penulis pertamanya dari universitas A lah kita katakan iya Pak penulis ketiganya Bapak nah komnya berapa Pak internasionalnya skopus Pak skopus Pak ketiga Pak katakanlah katakanlah Q3 maksimal dia 40 lah Pak berarti Bapak penulis ketiga ya Pak ya 40% kali 40 dibagi dua Pak gitu perhitungannya Pak 40% dari 40 dibagi dua karena Bapak penulis ketiga oke Pak itu gitu perhitungannya Pak karena Bapak Bapak penulis ini penulis ketiga gitu ya ya Pak ya Pak ya oke ada lagi ya Pak terima kasih Pak ya sama-sama oke silakan kepada Ibu Inda Wati terima kasih terima kasih banyak Pak perkenalkan saya Inda Pak dari Politeknik Unggul LP3M terus terang materinya sangat menarik sekali ya Pak tadi dijelaskan bahwa untuk AA itu bisa naik ke lektor kepala ya Pak pertanyaannya disini adalah apa sih yang menjadi syarat muultak dari DT untuk kami sebagai asisten ahli bisa masuk ke lektor kepala syarat-syaratnya itu apa-apa saja Pak yang kedua untuk berkas-berkas jurnal Pak jurnal skokus itu kan dia ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar biasanya kalau yang tidak berbayar itu kan tidak open access apakah itu bisa digunakan untuk tangkatan Pak itu juga ulangi ulangi Bu ulangi Bu pertanyaan yang kedua Pak untuk jurnal skokus jurnal skokus itu kan ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar kalau jurnal yang tidak berbayar biasanya tidak open access kalau dia tidak open access apakah jurnal tersebut bisa digunakan untuk mengurus kepangkatan itu sama halnya dengan jurnal-jurnal skokus yang track recordnya itu sudah discontinue langsung oleh skokus dan bisa jadi jurnal tersebut itu memang skokus tapi dia tidak ada cue-nya itu bagaimana dampaknya dengan kita ketika ingin mengurus kepangkatan mohon arahannya Pak terima kasih skokus yang tidak pertanyaan pertama pertanyaan pertama lupa saya tadi pertanyaan pertama untuk AA mau naik ke lektor kebala oh iya iya oke syaratnya pertama adalah kesesuaian bidang ilmu ibu harus betul-betul diperhatikan ya Bu linearitasnya diperhatikan karya ilmiahnya ibu penelitian ibu juga harus diperhatikan daripada base keilmuan punya 4 jurnal 4 jurnal yang reputasi 4 jurnal reputasi ya Pak reputasi ya ibu sudah S3 sedang kuliah S3 Pak ibu sudah sertifikasi sertifikasi belum Pak nah gak bisa lompat itu syarat yang terpenting jadi kalau harus sertifikasi ya Pak salah satu satu lektor kepala itu adalah sertifikasi itu syarat yang apa jadi makanya pada pakat lektor itu harus namanya sertifikat baik gitu ya tinggal ibu menyeting-nyetingnya ini sebenarnya menyeting-nyeting untuk apakah saya ibu lektornya berapa saya masih asisten ahli Pak saling 150 150 Pak ya katakan mau menuju ke lektor kepala 400 400 kurang 150 sekitar 250 itu sangat angka yang cukup besar yang harus kita tumpulkan tapi persyaratannya itu juga yang harus dikenalkan jadi saya ingin bekul karena ini ada ibu lektor kepala ini ke Jakarta penilaiannya juga sangat wujud di dalam ini satu dua skarta itu bukan menjadi saran ya mengalami ibu ya ini ada beberapa ya mau tidak suaranya enggak jelas Pak ya iya halo iya Pak jelas iya Pak jelas Pak nah ya jadi gitu saya ulangi jadi untuk untuk asisten alih lektor lompat ini harus diperhatikan betul-betul diperhatikan betul-betul jadi ringan masih putus-putus Pak halo Pak pak bakti iya jaringan sepertinya jaringannya Pak ya kayaknya jaringan ya Pak halo iya Pak jaringan 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 dulu iya Pak ya Pak ya Pak ya Pak ya Pak jelas Pak jelas Pak ya oke oke jadi itu Bu jadi harus diperhatikan betul Bu apa yang menjadi ketentuan karena memang kalau lo perjabatan ini sangat-sangat perhitungan dan penilaiannya itu sangat detil nah untuk skopus tadi Bu skopus yang tidak memiliki Q itu masuk dalam kategori jurnal internasional tidak bereputasi ya cuma nanti itu kategorinya ada copernicus ada Google apa namanya ya tetapi skopus yang discontinue skopus discontinue yang tiba-tiba lah seperti saya kata-kata di discontinue itu untuk sementara tidak bisa dianggap sebagai skopus lagi kalau dia hilang pada saat perhitungan nah saya sering melakukan satu perhitungan untuk lektor kepala saya tidak menemukan lagi tetapi kalau seandainya anak ibu sudah masuk di dalam skopus ID dengan judul yang sama itu bisa kita rekomendasi untuk dihitung oh yang penting ada skopus ID ya Pak ya iya skopus ID nya itu yang menentukan bahwa ibu pernah ada di skopus nah jadi kita tidak terlalu terlalu apakali saklek kali ya untuk asisten ahli ke lektor ini tetapi asal memenuhi ketentuan yang pernah artinya begini ibu rekam jejaknya biasa bisa diikuti nah ya seperti itu tapi kalau yang lektor kepala guru besar itu harus ganti secara pribadi saya mengalami harus ganti kalau skopus nya sudah discontinue itu harus wajib diganti gitu bu kira-kira bu satu lagi tadi Pak yang mana ada yang belum untuk ada Pak untuk skopus yang kita masuknya itu tidak berbayar atau dikatakan skopus yang tidak open access itu gimana Pak apakah itu ada dampak ketika kita ingin mengurus kepangkatan ya artinya saya begini skopus saya enggak tahu ini masalah skopus berbayar atau tidak berbayar skopus saja itu macam-macam harganya ada yang 4 juta 5 juta 7 juta ada yang mahal pun dan lain sebagainya nah skopus yang tidak berbayar selama itu masih bisa diterusuri bisa diterusuri dan bisa dibuktikan bisa dibuktikan ada dalam ketentuan skopus ID itu bisa dihitung ya bisa dihitung walaupun tadi yang saya katakan penilaiannya tidak absolut penilaian angkanya tidak absolut seperti itu Bu bisa paham ya paham Pak berarti dia masih dinilai dari skopus ID-nya ya Pak skopus ID-nya tetap dihitung dari skopus ID itulah benteng terakhir yang kita pakai untuk melihat bahwa ibu ada di skopus atau tidak gitu Bu baik Pak terima kasih banyak Pak sama-sama Bu ya oke ada lagi dari Ibu Akper Kesedam silahkan Bu ya terima kasih Pak selamat sore Pak Salaudin dan Pak Bati saya ingin bertanya tentang pengajuan lektor 200 ke lektor 300 itu waktunya itu berapa lama ya Pak lektor lektor 200 ke lektor 300 itu sama aja Bu 2 tahun 2 tahun ya Pak ya sama aja Bu karena kan dihitung pengajarannya Bu makanya saya bilang dari awal ya tadi kalau dari 150 jangan tanggung-tanggung Bu naiknya jangan 200 kalau bisa 300 kenapa tidak gitu loh ya kan nah itulah resikonya jadi ketika ketika 300 ya juga harus menyiarkan tanggung waktu yang sesuai dengan ketentuan gitu Bu baik Pak terima kasih ya Pak ya sama-sama oke ada lagi yang mau bertanya waktu kita ada lagi dari Mestika Rija baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak disini saya akan bertanya Pak mengenai asisten ahli yang kumnya 150 nah pertanyaan saya apakah bisa dari asisten ahli yang kum 150 naik ke lektor 300 ini tentunya dengan ketentuan persyaratan kita sudah melewati masa 2 tahun gitu dan kalau misalnya boleh berapa syarat jurnal yang harus dipenuhi Pak kemudian jurnal tersebut apakah ada syarat lagi harus terstandard Sinta atau Skopus atau yang lainnya itu aja Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari 150 bisa Bu naik ke 300 syarat jurnalnya syarat penelitiannya untuk angka kum penelitian minimal 35% 35% x 150 itu harus terpenuhi Bu kemudian jurnalnya tadi sudah saya katakan di awal jurnalnya itu cukup yang terakreditasi Sinta itu yang wajib ada tapi kalau Ibu punya jurnal internasional gak apa akan dihitung tetapi persyaratannya minimal harus ada jurnal terakreditasi Sinta Bu itu syaratnya tapi Ibu punya yang lebih boleh Bu bagus sekali kalau yang lebih tetap dihitung tetap dihitung oh pertanyaannya saya punya internasional Sintanya gak ada bisa Bu dihitung jadi untuk asal terpenuhi aja angkanya tapi kalau kelektor kepala dan guru besar itu ada syarat ketentuannya baik jurnal internasional bereputasi gak terhadap SJR yang harus ditetapkan harus di ikutin harus dipatuhi gitu Bu tapi kalau dari 150 ke 300 ya tentang waktunya 2 tahun terpenuhi angka penelitian yang 30% x 150 terpenuhi ya tanpa mungkin tanpa ijazah S3 bisa atau terpenuhi bisa Bu ya paham Bu ya paham terima kasih Pak sama-sama masih ada Bang oke mungkin ada yang mau sampaikan oleh Bapak Keduspi silahkan Pak ya terima kasih Pak moderator pertama-tama kami atas nama Satuan Pengawas Internal LL2DKT wilayah Sumatera Utara mengapresiasi kegiatan ini dan hasil diskusi tadi sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang sedang dan akan mengurus kepangkatannya dan menaikkan kepangkatannya untuk itu kepada Bapak dan Ibu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kegiatan ini mohon sudilah kiranya mengisi borang-borang dalam rangka untuk memperbaiki meningkatkan kegiatan-kegiatan yang akan datang demikian saja Pak Salaudin saya kembali kepada moderator oke terima kasih banyak Bapak Ketua SP kita yang telah memberikan informasi dan saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian apakah masih ada lagi yang harus kita diskusikan sudah pas ada lagi silahkan Bipi Bapak Irah Sipuan ya oke silahkan saya mau nanya Pak saya kan asisten ahlinya sudah di tahun 2017 kemudian pindah di kampus pernah di kampus yang lain di tahun 2019 lalu melanjutkan di kampus yang baru di tahun ini baru satu baru dua tahun dua semester mengajar dalam satu tahun ini apakah bisa mengusulkan lektor berarti Ibu pindah dua kali ya Bu satu kali Pak satu kali 2017 Ibu di universitas mana di Aceh Pak oh di Aceh yang 2019 ini di baru iya baru di sini kemudian saya keluar dari situ gimana gimana saya baru keluar itu di tahun 2018 2019 kemudian baru mengajar di kampus yang baru 2019 2020 selama setahun ibu punya asisten ahli sebelumnya asisten ahlinya di tahun 2017 Pak iya yang ngeluarkan kopertis selai satu nanti ya RI LA di kopertis 13 oh 13 ini gimana bangsa loudin iya karena ini ada syarat administrasi iya pada dasarnya jabatan akademik yang dari yang dari luar itu bisa kita pakai di sini apabila sudah memiliki syarat masalah pendidikan itu minimal dia satu tahun lagi Pak apanya iya tapi syarat itu sudah terpenuhi ibu bisa mengajukan ibu ibu sudah dua semester satu tahun silahkan ibu bisa mengajukan LK300 ya Pak iya tapi pengajaran ibu di tempat yang lama itu bisa dihitung namun dihitung setengah terima kasih ya akhir Pak satu lagi Pak satu lagi Pak oke silahkan selamat ya Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya mau tanya kalau untuk pengajaran itu yang diakui berapa semester terakhir ya Pak maksudnya Pak apakah 4 semester terakhir atau bisa 6 semester terakhir Pak yang bisa dihitung itu Pak kalau 2 tahun itu 4 semester kalau 6 semester itu masih bisa dihitung ya Pak ya masih Pak masih ya iya berarti Bapak terlambat iya iya bisa Pak makin banyak 2016 2016 kom 150 ya Pak iya iya bisa Pak masih bisa oke Pak terima kasih Pak ya sama-sama Pak oke terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Pak Narasumber kita bermanfaat untuk Bapak-Bapak sekalian ini akan pangkat dari dari Asa Malik elektor untuk itu mari kita berikan aklus kepada Bapak-Bapak sekalian kita Pak wakti Alamsah oke karena waktu kita pun terima kasih karena waktu kita pun sudah menunjukkan hampir jam 16 untuk itu sebentar akan saya kumpirmasikan dengan Pak kepala dulu untuk menutupacar kita Pak sebelum ditutup bisa nyampaikan pesan bagi Bapak-Ibu yang ingin berdiskusi langsung dengan saya bisa nanti ditanyakan nomor WA saya silahkan mungkin ada yang belum puas ya ada yang mau ditanyakan silahkan saja saya akan menjawab dengan sebaik-baiknya terima kasih Pak Salaudin baik Pak Salaudin Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Salaudin sedang menuju ke ruangan Prodian untuk konfirmasi baru saja walah sudah nomor Pak Pak Bakti bisa di-share Pak nomor HP-nya Pak nomor WA-nya Pak nomor nomor WA saya 08 0821 0821 ya 86 86 84 kali 95 888 95 95 ya Pak ya oke oke terima kasih Pak yuk 4 kali 4 kali 4 kali 888 8 4 kali baru 95 terima kasih Pak Pak Bakti ya terima kasih Abangda iya udah udah besar insya Allah sebentar lagi Bang amin alhamdulillah dengar kabar dengar kabar dengar kabar sudah dihitung ya doakan aja gak ada ambatan lagi Bang ini ini mohon doa restu juga pada Prof Dian ya amin semoga cepat jadi guru besar Bapak dan Ibu amin udah udah ayo iya saya tutup baik Bapak dan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sore salam sejahtera untuk kita semua mohon maaf selamat sore Pak makasih Pak yo alhamdulillah kita udah menyelesaikan acara ini diskusi tentang PAK untuk asisten ahli sampai ke rektor mudah-mudahan berkah Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk menghitung kembali dengan berbagai prosedur yang udah didiskusikan penilaian yang juga sudah didiskusikan saya yakin ini menambah pemahaman untuk bisa menjadi lektor dan bisa cepat jangan lama-lama lagi demikian saya kira terima kasih untuk Pak Bakti Alamsah yang sudah menyajikan dengan begitu baik sajiannya semoga berkah dan bisa menjadi guru besar juga dengan berkah amin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa harus berteli-teli lagi karena sudah cukup lama kita kirimkan yang ketiga terima kasih untuk Pak Ketua SPI Pak Yuris Danilwan karena sudah ikut acara ini menjadi pemerhati bagi kita semua dan ini pertanda bahwa kita ada pengawas untuk semua kegiatan kita Bapak dan Ibu yang saya muliakan saya kira Bapak dan Ibu adalah pemirsa yang bagus pendengar yang baik ahli diskusi yang sangat menyenangkan mudah-mudahan semua diskusi berhasil membuat Bapak dan Ibu paham dan semoga bisa melaksanakan apa-apa yang sudah didiskusikan untuk semua terima kasih sekali lagi Pak Salaudin Bu Leli dan kawan-kawan yang sudah juga menyelenggakan acara ini Bapak dan Ibu izinkan saya menutup acara ini jalan-jalan kemuara ini sehingga sebentar ke Bukit Tinggi dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin acara ini saya tutup dengan resmi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat suri salam sejahtera Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak Dian Terima kasih Pak Dian Terima kasih Pak Dian Kembalikan ke Pak Salaudin Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Kepala Lembaga Lain BDK Tinggi Bapak Dian Armanto yang telah menuju pacara kita ini mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada suri hari ini membawa berkah dan kiranya bermanfaat bagi kita semua dengan ditutupnya kegiatan kini ini maka berakhirlah sampai di sini dan kita berjumpa nanti di lain kesempatan tentunya Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sore Salam sejahtera bagi kita semua Makasih Pak Salaudin Makasih Pak Makasih Pak Terima kasih 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 Terima kasih